Terima kasih untuk kehadirannya dan terutama terima kasih kepada para narasumber sore hari ini, yaitu ada sebetulnya satu masih dalam perjalanan, Prof. Sudah Mulia, ada tiga yang sudah hadir, di mana terima kasih untuk kehadirannya dan mudah-mudahan acara rutin kita tiap tanggal 17 setiap bulannya, diskusi bareng beri dan mata cinta, mudah-mudahan selalu membuat kita setelah ini jatuh cinta lagi sama bumi kita. Karena judul programnya demikian. Dan saya biasanya menyapa satu-satu dulu nih, Prof. Edwin, terima kasih untuk kehadirannya. Prof. Edwin mewakili Brin, dan terima kasih Romo Andang, mewakili Sivil Society ya, Romo. Jadi di sini ada tiga tokoh sebenarnya agama, di mana kenapa dibawakan kali ini, karena terus terang saja suasana COP atau Konferensi Perubahan Iklim yang sudah selesai ya, kalau nggak salah ya Prof. Edwin ya, tapi mewarnai pemberitaan dunia, itu ingin sekali kami sampaikan juga ke teman-teman, ke masyarakat, dari sisi yang sedikit berbeda. Karena memang banyak kegiatan yang sehubungan dengan krisis iklim atau perubahan iklim ini, dan kali ini kita mau membicarakannya dari sudut pandang sedikit beda. Dalam rangka hari pahlawan, 10 November, pertanyaannya, yang namanya pahlawan itu selalu katanya manusia ya. Padahal di dunia hewan juga ada pahlawan sebetulnya. Dan apakah memang pahlawan Indonesia sekarang yang sesuai dengan era kini, itu pahlawan yang seperti apa ya? Apakah memang krisis iklim yang terjadi, nanti akan dibahas lengkap dengan Prof. Edwin tentunya, itu ada, sekarang kita mendapatkan dampaknya tentu, tapi pertanyaannya yang menciptakan krisis iklim itu siapa ya? Nah, jadi kalau memang kita mau jadi pahlawan kali ini, mungkin bagi yang muda-muda, kalau kita yang sudah tua-tua, pertanyaannya bagaimana sih jadi pahlawan di era kini, yang memang sesuai dengan zaman yang sekarang sebetulnya paling mewarnai dunia adalah mengenai perubahan iklim ini. Nah, izinkan saya tentunya untuk berbagi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari para netizen atau followernya Mata Cinta, atau mungkin followernya Brin, teman-teman semua, pertanyaan ini mudah-mudahan bisa dijawab oleh para narasumber kita pada sore ini, yaitu Prof. Edwin, Romo Andang, Prof. Filip, dan Prof. Muzdah Mulia. Ah, beliau sudah hadir nih. Nah, jadi saya izinkan saya share screen, ini semua sebetulnya berdasarkan kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, jadi saya share screen dulu sebagai introduction sebetulnya. Baik, mohon izin. Ya, jadi ini mungkin mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi kami, 270 juta, hashtag kami adalah pewaris bumi yang keren, kita bilang. Nah, pada kali ini, edisi ke-10, Jatuh Cinta Lagi Dengan Bumi, mengangkat krisis iklim sama dengan krisis kemanusiaan, tanda tanya sebetulnya, pertanyaannya itu bila krisis iklim itu adalah krisis kemanusiaan, maka apa benar nih solusi ampuh penanggulengannya, yaitu edukasi total si manusianya, baik rasional dan spiritual. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya ya, antara lain. Teruskan ya. Dan kita tahu bahwa pandemi saat ini kita dunia sedang mengalami pandemi COVID yang kita alami semua bersama, situasi dunia dan tentu Indonesia, tentu akan ada resesi ekonomi, itu kekhawatiran dari semua tentu. Kita juga di depan mata kita sudah lihat pencemaran lingkungan yang sebenarnya selama ini, tapi pada saat pandemi COVID ini, barulah mungkin masyarakat melihat, mungkin ada waktu untuk melihat ya, betapa pencemaran lingkungan itu mempunyai dampak yang sangat-sangat besar. Dan isu perubahan iklim itu bukan isu, tapi yang memang nyata di depan mata kita. Contohnya pertanyaan dari teman-teman, kenapa ya sekarang bulan Juni kok kita hujan keras ya? Dulu zaman saya masih kecil, bulan Juni itu musim kering, di mana waktu kita untuk pergi ke laut, ke gunung, berlibur. Dan juga banyak kita bahas mengenai keanekaragaman hayati yang terancam punah, yang tentu ini akan mempengaruhi rantai makanan sehat dari semua makhluk hidup tentunya di dunia. Kalau kita lihat data terbaru, mudah-mudahan saya bisa dikoreksi kalau saya salah ya, Prof. Edwin Global Surface Air Temperatures kita di Juni 6 2021, kalau kita lihat seperti ini, rata-rata sudah di atas 25 derajat Celcius, untuk kalau lihat warna-warna di sini. Dan kita tahu bahwa ini yang menjadi masalah Indonesia, sehingga dinobatkan menjadi penyampah nomor dunia, nomor dua dunia untuk penyampah laut setelah Cina tentunya. Dan ini semua tentu ada dampaknya nantinya. dan ini saya ambil dari The Climate Reality Project, bahwa energi yang disebabkan oleh tangan manusia, kebuatan manusia, yang terperangkap tentunya itu, merupakan global warming pollution, sekarang itu dikatakan ekivalen, atau hampir sama dengan 600 ribu Hiroshima kelas atomic bombs per day selama 365 hari dalam satu tahun. Apakah ini benar? Ini data saya ambil dari James Hansen, former director dari NASA. Dan ini yang kita tahu semualah ya, bahwa apa sih penyebabnya dari greenhouse gases yang terperangkap tadi itu ya, yang menyebabkan sebenarnya asalan dari mana saja. Ini kalau kita bisa lihat di gambar ini, ini semua buatan manusia tentunya. Dan kita tahu pertanyaannya di Indonesia, banyak yang bertanya, kenapa ya sekarang kok banyak banjir bandang? Dan kalau kita tahu Indonesia negara kepulauan, tentu dengan temperatur yang meningkat, evaporasi atau penguapan dari laut, menyebabkan kelembapan yang sangat-sangat tinggi tentu di udara ya. Sehingga inilah mungkin wajah yang kita lihat tahun 2021 malah ya. Kemarin di Lembata, kita lihat juga bijinya, kita lihat ini bukan tsunami, tapi ini juga banjir bandang di Jepang, ini di Inggris, sebelum lama ini juga di tahun 2020. Dan pertanyaannya adalah, pemanasan global itu, kalau untuk Indonesia tentu banyak yang bertanya, kan udara panas digatakan menarik air banyak ke udara, membutuhkan water bomb, atau hujan keras, sehingga banjir bandang di mana-mana, seluruh dunia. Dan kita juga lihat kok banyak kejadian, kilat petir halilintar, yang menyebabkan juga antara lain kebakaran hutan, di daerah-daerah kering. Jadi bukan karena sengaja membakar hutan ya, tapi karena kejadian petir halilintar ini, dan juga banyak sekali data kekeringan yang melanda pertanian, kegagalan panen, kelaparan di beberapa tempat di dunia, seperti di Afrika dan India, dan yang terbaru tentu pandemi berbagai penyakit. Dan ini data yang kami dapat dari Kopernikus Climate Change Service, di mana dari beberapa data ini, kita lihat 2011 sampai 2020, peningkatannya dibanding tentu di tahun 1900-an, peningkatan suhu yang begitu cukup cepat, dari tahun 1970 sampai sekarang, 2020. Dan kita lihat pula data laporan dari Sungai Yangtze River, yang menjadi urat nadi dari 2,4 juta manusia di China, di mana terjadi airnya surut, kekeringan di awal 2021, dan kita lihat di Itali di Agustus 2021, itu snails yang membawakan makanan mereka, itu banyak yang mati, karena saking panasnya suhu saat itu, yaitu 48,8 derajat Celcius di bulan Agustus, dan tentu di Afrika, mereka mencari kaktus untuk mereka hidup di beberapa tempat. Dan ini dari Al Gore yang mengatakan gas metan, sekarang peningkatnya luar biasa, dari tahun 1987 dan datang baru 2019, meningkat amat tinggi dalam 25 tahun terakhir, sementara kita tahu gas metan itu jauh lebih berbahaya dibanding CO2 tentunya, dan itu masuk dalam gas efek rumah kaca. Sementara kalau kita lihat di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, ini di Bantar Gebang, semuanya kalau yang sudah pernah lihat di Bantar Gebang, mungkin bisa lihat ya, betapa ini semua hanya sampahnya warga DKI, yang datang dengan sudah dicampur-campur, dan kita lihat sumber penghasil sampah data terbaru itu adalah justru rumah tangga. Jadi harusnya manusianya kita bisa ajarkan, ya bukan dari yang lain, rumah tangga ada tertinggi, yaitu 48%, di mana dalam 48% itu 60%-nya adalah sampah organik, yaitu sisa makanan dari rumah tangga, itu adalah yang terbanyak, dan kita tahu bahwa percampuran sisa makanan, atau sampah organik, bila dicampur dengan sampah anorganik, dan itu terjadi misalnya antara lain di TPA, TPA kita di Bantar Gebang, tentu akan timbul gas metan. Kita tahu kejadian yang menyebabkan kita memperingati bulan Februari sebagai hari peduli sampah nasional, yaitu rubuhnya TPA Lewi Gajah di Bandung, yang menimbun beberapa desa pemulung di sana, menimbulkan korban jiwa, karena itu tentu ledakan dari gas metan. Dan kita tahu bahwa ini akan mencemari semua, kayak tanah, udara, tercuma. Ini manusia yang buat, dan sebenarnya kalau dilihat kan mudah ya, harusnya kita pilah aja dari rumah, jangan dibawa-bawa sampah organik yang keluar dari rumah, jangan ditumpuk di TPA, harusnya kita bisa mengurangi gas metan, itu harapannya. Dan kita tahu, ini juga kami dapat data ini, koreksi saya kalau saya salah, Prof. Edwin, bahwa sebenarnya global warming itu, panasnya itu paling banyak diserap, atau diabsorb sama laut, jadi sampai 93%. Dan karena itulah terjadi pengasaman air laut, yang mungkin ini teman-teman harus tahu, dan teman-teman juga banyak sudah lihat di lapangan, bleaching atau terumbu karang yang memucat, karena kita tahu semua itu mengandung kalsium karbona, yaitu dari reaksi kimia ini, kita bisa lihat bahwa pengasaman air laut kita akan mengancam makhluk-makhluk laut kita yang mengandung kalsium karbona, seperti terumbu karang, hewan-hewan bercangkang. Dan kita tahu, saya sebagai praktisi kesehatan, selalu kami diingatkan bahwa kesehatan dalam lingkungan itu adalah saudara kembar. Jadi ini yang kita suka lupa, kita jalan sendiri-sendiri. Sementara kalau saudara kembar, satu sakit, yang lain pasti juga akan sakit. Dan ini contoh yang paling-paling kasat mata, yang di depan mata kita, di depan Ibu Kota Jakarta, yaitu di Pulau Seribu, survei kami, 2017 Mei, betapa sampah laut yang dibawa di Teluk Jakarta menyebabkan anak-anak di Pulau Harapan, atau di Kepulau Seribu itu, susah makan ikan lagi, atau ikan karena jauh berkurang dalam 15 tahun terakhir, dan kita lihat hal ini di depan mata kita, yaitu kurang gizi tersubung, sangat tinggi, dan stunting di sana masih ada 6%. Dan ini sebabnya hanya karena ikan berkurang, atau kalau ada ikan, mereka tidak tahu cara memasak yang betul, sehingga semua proteinnya hilang, apalagi omega-3-nya. Nah ini yang kita katakan adalah generasi hilang nantinya. Maka ini juga adalah salah satu nanti dampak-dampak dari yang akan kita bicarakan hari ini. Dan kita tahu, bahwa bumi yang akan kita wariskan, ini lagi mendidih, katanya ini gambarnya bagus sekali, dapat kiriman dari salah satu teman, follower mata cinta, dan ini pasti juga gambar yang kita semua sudah lihat di Google, COVID itu cuma adalah tsunami kecil, tentu dibandingkan adanya climate change, dan collapse-nya, atau runtuhnya keanekaragaman hayati. Ini yang sebetulnya kita takutkan, dan ini yang kita ingin tanya sama para ahli kita, karena tentu ini akan diwariskan seorang guru dengan anak yang jumlah murid yang seperti ini, apakah mengajarkan ini pada mereka. Dan kita tahu ketakutan kita akan perang kalau di bagian bumi kita, karena keanekaragaman hayati itu sudah hilang, tentu akan diperebutkan dera-dera yang masih cukup baik. Dan ini kami selalu diingatkan oleh salah seorang, namanya Eric Weiner. Orang ini adalah pegiat lingkungan, dan dia mengatakan, Jadi kalau sampai itu sudah pohon terakhir yang ditebang, dan itu ada tetes sungai terakhir yang tercemar, dan itu ikan terakhir yang kita tangkap, baru mungkin kita sadar bahwa uang di tangan seberapa banyak pun tidak bisa dimakan. Jadi kita punya dua rumah, yaitu bumi kita dan badan kita. Dan ini mungkin PR kita hari ini untuk para narasumber kita, karena kita nggak punya planet B, kita biasanya diajarkan ego kita, kita itu we the people, jadi kita di atas semuanya. Yang lainnya ini mengabdi pada kita, yaitu ini semua yang kita eksploitasi mungkin ya. Dan tentu kita berharap, mudah-mudahan kita menjadi yang ego, bahwa we are one, kita adalah bagian dari semua ini. Dan ini, where are we now? Ini pertanyaan dari para teman-teman kita semua. Kita akan dapat bonus demografik 2030-2040, yaitu 15-64 tahun usia produktif itu, di mana penduduk kita itu mencapai 267 juta jiwa, yaitu usia produktifnya ada 64%. Jadi pertanyaan dari teman-teman kita adalah, bagaimana ketahanan bumi kita saat ini, bila kita gagal menahan kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius atau 2 derajat Celsius, yang menjadi target, katanya, apakah kerusakan kepunahan yang sudah terjadi ini, keanekaan ragaman hayati, kita sudah tahu, badang atau rhinosaurus yang sudah mati ya, terakhir ya, sudah tidak ada lagi yang seperti dia, yang di Uganda kalau salah, yang sedang terjadi dapat diperbaiki apa tidak ya, apa reversible. Dan kira-kira perlu waktu berapa lama. Dan bagi para sahabat-sahabat narasumber, kami, yaitu Prof. Musdah Mulia, Romo Andang, dan Prof. Filing, pertanyaannya dari teman-teman itu adalah, kualitas manusia seperti apakah, yang diharapkan, mampu menghindarkan kehancuran bumi kita, dan mampu merawat kelestariannya. Oke, itu adalah pertanyaan dari kami, dan kami buka dengan pembicara pertama, izinkan saya Prof. Edwin, untuk membacakan sedikit dari tentu yang sepanjang sekali, CV-nya, tapi ini short CV dari beliau, Prof. Edwin Aldrian, beliau adalah Profesor di Meteorologi dan Klimatologi, di BRIN, di National Agency for Research and Innovation Indonesia, dan beliau mengajar di Universitas Indonesia, di IPB, dan juga di Universitas Udayana dan Pasar Bali. Beliau saat ini bertugas atau berdinas, sebagai Vice Chair dari IPCC WG1, yaitu mewakili Indonesia, dan negara-negara di Southwest Pacific Region. Dan beliau mendapatkan Bachelor Degree-nya dari McMaster University Kanada tahun 1998, dan juga ada Magister Degree juga di Nagoya University Japan, dan PhD-nya di 2003, dari Max Plum Institute for Meteorologi di Jerman. Beliau saat ini bertugas, maaf ini, WMO, sebagai Co-Chair of Commission for Klimatologi untuk tim ekspert di Grup Institusi dan Infrastruktur Capabilities Group, dan WMO Co-Vice Chair Regional Association 5, Grup Regional Regional Association 5, dan juga saat ini beliau bertugas menjadi, nanti mungkin bisa dijelaskan Prof. Equinia, EANET Scientific Advisory Committee. Beliau sudah mempublish 58 peer-reviewed international scientific publication, dan 46 national peer-reviewed publication, dan 26 buku, serta tentu book chapters. Beliau bekerja mainly tentu di urusan global and regional climate issues, termasuk perubahan iklim, dan aktif menjadi pembicara di climate change science. Dan beliau ini juga aktif mempromosikan perubahan iklim, baik secara nasional dan internasional, sebagai bagian dari IPCC Outreach Program di Middle East, Timur Tengah, South Asia, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, hingga ke Asia Timur. Beliau mendapat banyak penghargaan, antara lain sebagai International Young Scientist Start Award 2004, Habibi Award on Applied Science 2018, dan Sinta Award from the Ministry for Research and Higher Education 2018 untuk for the most published scientific article of a Government Researcher. Beliau dapat saatnya lencana pembangunan, 2018 jadi presiden, juga saatnya lencana wira karya 2020, dan sebagai pegawai negeri sendiri berdedikasi, awardnya untuk 10, 20, dan 30 tahun pengabdian dari presiden. Demikian adalah short CV dari Profesor Aldrian, dan untuk itu kami persilahkan waktunya untuk memberikan pemaparan. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih. Ibu Lela dan para undangan seharian dan para hadirin yang menonton Zoom kali ini. Mungkin saya share pertanyaan dulu. Jadi saya hari ini membawa sebuah pertanyaan dari mata cinta, yaitu krisis iklim, apakah ini krisis manusia, dan sebagainya. Jadi saya bicaranya mungkin ada, bukan pseudo-science, tapi science dalam hal yang pendekatan yang beda. Jadi saya sendiri sebagai Profesor Meteorologi dan Klimatologi di BRIN, pada riset inovasi dan inovasi nasional. Lalu juga pada hari ini saya juga mewakili biasanya sebagai IPCC Working Group One Vice Chair. Ini banyak pekerjaan yang masih pending. Jadi saya menjadi IPCC Vice Chair sejak tahun 2015 dari pertemuan di Dubrovnik di Kroasia. Mungkin saya agak menunggu ke dalam sebentar. Jadi saya membawa, mungkin dari karena tadi ada banyak bicara mengenai agama, saya akan bicara dari agama yang saya anut, agama Islam. Jadi saya ingin membawa dua ayat, dan terutama ayat ini karena saya temukan ayat yang sangat cocok untuk hari ini, yaitu ayat menjelaskan masalah sea level rise, atau keraikan muka air laut. Jadi saya pakai ayat pertama adalah surat Atta Kuir, dari kedua surat Invitar. Jadi yang surat Atta Kuir ini dibilangkan bahwa apabila lautan dipadaskan. Dan yang ayat kedua dibilang apabila lautan dijadikan menguap. Di sini sancatan saya bahwa kedua ayat ini memakai kata bahari, atau bahari itu orang Indonesia pasti paham, bahari itu artinya lautan. Jadi ini bukan air dalam gelas, bukan air dalam ketel, bukan air dalam panci, bukan air dalam ember. Yang disampaikan ada air yang dipanaskan itu adalah bahari. Lautan secara umum atau seluruhnya. Lalu juga di sini menarik sekali karena memakai kata-kalimat pasif. Jadi kata-kalimat dalam bahasa Arab ini pasif sekali. Sujirat dan sujirat. Jadi ibaratnya si lautan itu dipaksa. Dipaksa untuk dipanaskan, dan dipaksa untuk meluap. Jadi memang bukan kehendak dari lautan itu, bukan keinginan dari lautan itu untuk menjadi panas dan menjadi meluap. Tapi karena ada unsur lain. Nah ini menarik sekali. Nah lebih menariknya lagi, karena kedua surat yang air ini terdapat itu adalah surat mengenai tanda-tanda datangnya kiamat, hari kiamat. Ini sangat menarik sekali. Karena menurut saya itu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan hari ini adalah apakah ini krisis kemanusiaan dan sebagainya. Jadi itu ya. Tetapi kita dalam agama saya diajarkan bahwa apabila kiamat itu terjadi besok hari, maka kita harus terus optimis pada alam ini. Nah itu diajarkan. Nah itulah ya. Makanya saya sebagai saintis, kalau orang bertanya, kalau gitu kita mau ngapain Pak? Ya kita harus terus optimis. Masih banyak teknologi-teknologi lain, dan manusia itu sudah berkali-kali mendapat challenge atau mendapat tansangan dalam kehidupan peradaban manusia itu. Kenapa kita tidak mengharapi dengan bijak? Jadi saya ambil contoh ini, dalam agama saya dikatakan bahwa tadi juga Ibu Bulela sih mengatakan bahwa itu menanam pohon dan sebagainya. Kalau di agama saya dibilang ada hadis mengatakan jika terjadi hari kiamat sementara di tangan kalian ada sebatang tunas pohon, maka apabila dia mampu, akan segeralah tanamlah pohon itu, tunas itu. Dan ada juga ribayat pembesar Islam yaitu Umar bin Khattab, yang juga berkata bahwa dia mendengar Umar bin Khattab berkata pada seseorang, bapaknya seseorang, apa yang menghubungimu, menghalangimu dalam menanam pohon, lahanmu? Aku sudah tua dan masih besok, katanya. Tapi Umar tetap menyarankan, tetap tanam, karena tanam pohon itu adalah memberi kebaikan pada orang lain dan kebaikan pada dunia. Jadi agar tetap optimis, meskipun dia tahu bahwa kiamat datang besok. Oke, ini tadi intermezzo yang saya ingin katakan dalam hubungan dari perubahan iklim dengan masalah agama, khususnya agama Islam yang saya anut. Saya akan berpindah sebentar ke masalah global challenge. Jadi ini dalam pandangan saintifik, bahwa saat ini apa yang menjadi beban, atau apa yang menjadi, termasuk dari pertanyaan nomor satu, kalau tidak salah, apa yang menjadi beban dari dunia yang kita, satu-satunya yang kita miliki ini, bagaimana? Nah, saat ini ada tiga beban yang saat ini diperkirakan sudah melebihi daya tampung dunia. Saat ini kita diami satu-satunya ini. Yang pertama adalah biodiversity loss, atau kehancuran kanekaragaman hayati. Tadi benar, kalau dia ingat tadi yang masalah slide-nya, ibu, masalah tsunami COVID-19 lebih rendah dari kuban iklim dan lebih rendah dari biodiversity, nah ini ya, biodiversity itu, yang ini sudah lampu merah sekali. Dan yang kedua itu mungkin nitrogen cycle. Jadi kita memberi overpupuk kepada lahan yang di dunia saat ini, dan kepada tanaman, dan kepada hewan-hewan. Nah, yang ketiga yang menjadi patungan kita adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini sudah overcapacity, dan kita diperkirakan, ditakutkan kita tidak dapat menyelamatkannya. Tadi juga pertanyaan begitu. Nah, ini ada profesor dari Norway, itu Profesor Roksom, orangnya masih hidup sementara saat ini, mungkin masih muda daripada beberapa bapak-bapak ibu yang ada hadir di sini juga. Dia mengatakan planetary boundary exploration. Jadi apakah kita batas dari bumi ini bagaimana? Jadi, kira-kira begitu lah. Sampai hari ini masih menghasilkan paper-paper yang berbubungan mengenai batas-batas kemampuan loading dari bumi ini. Baiklah. Jadi kalau diperkirakan dari paper-paper mengenai perubahan iklim, kita mengatakan bahwa sebenarnya peradaban manusia, terutama ekonomi itu, jadi populasi, ekonomi, dan emisi gas rumah kaca itu berbanding lurus, berbanding sangat bagus sekali, apa, linier. Jadi kita itu beri emisi, populasi, dan kesejahteraan itu linier. Jadi masa depan kita itu bagaimana sebenarnya kita akan lebih kaya, lebih sejahtera, tapi kita tidak mau emisi itu lebih banyak lagi, karena emisi itu meninggalkan masalah-masalah perubahan iklim. Ini ada saintis dari Sweden pada tahun 1850 menerbitkan paper di jurnal Jerman. Jerman, dia mengatakan bahwa ada tantanya bahwa apa yang terjadi di atmosfer itu, gas rumah kaca CO2 itu akan memberi manasan global, katanya. Papernya menarik sekali, tapi bahasa Jerman, mungkin Bapak-Ibu susah membacanya. Nah, berikutnya saya mengasihkan paper yang dimasuk dari Stand Report. Stand Report itu paper yang sangat bagus sekali, masalah climate change dan ekonomi, Raston itu mendapat hadiah dari Ratu Inggris sebagai Sir. Jadi apa kayak, kalau istilahnya Sir itu kayak Knight, Knight itu apa istilahnya? Paduka Pangeran gitu. Nah, dia mendapat gelar itu, dan kenapa salah satu gambar ini dikasihkan begini. Jadi kalau kita berada di hutan, di gambar yang mungkin dari sebelah sebelah paling kiri ini, kita mengemisikan sedemikian. Tetapi waktu kita pindah ke kota, kita turun. Kenapa? Karena dari hutan kita, mengemisi dari kayu bakar dan sebagainya, kita turun menjadi gas LPG. Nah, Bapak-Ibu mungkin sadar bahwa kita dulu pernah melakukan hal itu. Waktu jamannya Wakil Presiden Yusuf kala, lalu kita, bangsa Indonesia mengkonversi konversi dari pemakaian minyak tanah menjadi LPG. Nah, itu sungguh mengurangi emisi kita waktu itu. Dan itu berhasil dalam dua tahun, seluruh rakyat Indonesia berhasil dirubah. Nah, itu kita pernah melakukan itu. Jadi, kalau kita melakukan mitigasi cara bersebesaran, sebenarnya kita mampu dan kita pernah melakukannya. Waktu itu dari titahnya Wakil Presiden Yusuf kala, kita melakukan itu. Nah, kembali ke gambar grafik ini, kita lihat tadi kan, kalau dia pindah ke kota, dia akan mengemisi lebih rendah. Nah, tapi kalau dia makin lama, hidupnya makin sejahtera, dia tadinya memakai sepeda, mungkin mengganti motor. Lalu tambah sejahtera lagi, motor ganti mobil. Tambah sejahtera lagi, semua orang pakai mobil. Tetapi kemampuan dia mengemisi itu akan berhenti karena sewaktu dia tambah kaya dan tambah kaya, dia akan menjadi lebih efisien dalam pemakaian energi. Ini harapannya begitu. Dan ini yang terjadi. Ini banyak terjadi di negara maju, negara kaya Norwegia, Sweden, dan ini yang terjadi. Amerika Serikat. Jadi, kalau kita sekarang pakai mobil 1.500 cc, Amerika berapa cc, dan sebagainya. Oke, saya mungkin akan berpindah ke grafik berikut ini. Jadi, ini adalah gambar yang dihasilkan tahun 2004, bahwa populasi penuh bumi ini yang kiri atas itu sebenarnya berbanding lurus dengan konsumsi kita tetap yang barang-barang yang sangat kita konsumsi sehari-hari. Dari real GDP, pemakaian investasi, pemakaian air, pemakaian ada kertas, jadi McDonald's restoran di seluruh dunia, dan juga di apa nih? Masalah transportasi, masalah deforestasi, dan sebagainya. Dan ini sebenarnya, saya menyebut istilahnya, ini menggambarkan sebenarnya, manusia itu sebagai homokarbonensis. Jadi, kebutuhan kita akan karbon itu meningkat dengan konsumsi yang ada. Baik, dan ini dilanjutkan lagi dengan gambar berikutnya. Gambar berikutnya juga pada paper yang sama. Ini dilihatkan pada yang tiga di atas ini, ternyata adalah gambar grafik dari gas rumah kaca. Dari CO2, nitris okside, dan yang terakhir adalah metan. Jadi, kalau dilihat semuanya, populasi manusia itu berbanding lurus dengan hal-hal tersebut, dan juga berbanding lurus dengan masalah polusi dunia, sebagainya, biodiversiti loss, dan sebagainya. Ini global biodiversiti lossnya semakin banyak. Jadi, semakin terpengaruh oleh masalah-masalah, utamanya dari gas rumah kaca itu. Karena pada demikian, saya akan kembali lagi sebentar ke konsep dari puban iklim. Jadi, ini mungkin bicaranya agak basic. Jadi, yang pertama-tama yang kita ambil itu adalah tentu saja gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Ini mungkin yang Bapak-Ibu sadar. Nanti saya akan bercerita, gas rumah kaca itu sebenarnya yang bersifat gas rumah kaca. Biasanya gas rumah kaca itu ada di negara-negara Eropa yang biasanya dingin, dan mereka ingin mempunyai suhu yang seperti di Indonesia, seperti negara tropis. Makanya mereka membuat rumah kaca. Tetapi, dalam pembuatan itu dia mengubah energi yang ada di atmosfer. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi, kalau kita lihat dari yang terjadi itu, makanya terjadilah global warming. Karena energi yang berubah itu salah satunya adalah energi panas, energi kalor, energi panas yang terjadi mengubah semuanya. Dan hal ini akan berubah juga ciklus air. Ciklus air itu dirubah juga karena global warming ini. Dan ini perubahan yang terjadi itu sebenarnya pada parameter-parameter yang berhubungan dengan cuaca dan niklim. Seperti kelembapan, seperti tutupan awan, hujan, angin, dan sebagainya. Selanjutnya, kita melihat bahwa ini menimbulkan efek baik yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu seperti banjir, kekeringan, cyclone, tanah longsor, dan sebagainya. Yang tidak langsung misalnya contohnya adalah penyakit malaria, DPD, transportasi yang rusak, energi resource yang hilang, dan sebagainya. Jadi, water resource, dan sebagainya. Dari hasil ini, kita melihat bahwa sebenarnya yang terjadi di alam ini kita dapat memberikan respon. Jadi, contohnya Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Ibu memakai AC di kamarnya atau di rumah masing-masing, kita bisa melakukan respon dari AC yang memberi kedinginan pada ruangan kita. Ada dua hal. Yang pertama, kita bisa melakukan mitigasi. Jadi, Bapak-Ibu mengambil remote dari AC tersebut, lalu mengontrol penyebab penyakit dinginnya itu. Nah, itu penyakit dinginnya bisa dipanaskan, suhu yang ditambah naik atau diturunkan. Atau yang kedua itu, selain merubah dinginnya itu, dapat juga Bapak-Ibu menganggap tidak bisa dirubah lagi dinginnya. Jadi, Bapak-Ibu hanya melakukan adaptasi, proses adaptasi, lalu melakukan ambil jaket dan ambil jaket jadi hangat. Jadi begitu. Nah, jadi di sini inti seharinya adalah yang ingin saya kasih tahu bahwa manusia, manusia kita adalah Bapak-Ibu dan anak cucunya itu sebenarnya dapat beradaptasi dalam lingkungan dan mitigasi dapat dilakukan. Saya pernah mengambil contoh, saya pernah melakukan ini. Pernah dulu terbang dari dari Jenewa bulan Januari. Waktu itu kami terbang suhunya minus 15. Jadi, udah kayak di KUKAS saja. Minus 15. Waktu itu kami terbang ke Cairo dan dilanjutkan terbang ke Khartoum. Khartoum itu di Sudan. Nah, waktu itu suhunya adalah 40 derajat di bulan Januari itu. Jadi, bayangkan dari minus 15 ke 40 derajat. Dan Bapak-Ibu saksikan bahwa saya tidak mati, saya masih hidup. Artinya apa? Artinya kita bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi ini. Tapi, apakah alam itu bisa beradaptasi? Tadi contohnya tadi ada contoh gambar Bekicot yang ada di Prancis itu karena suhunya terlalu panas, dia mati. Lalu ada tanaman kaktus yang di Afrika tadi, dia mati juga. Jadi, dia tidak dapat beradaptasi dalam lingkungannya, berubah. Jadi, kalau adaptasi atau mitigasi itu disebutkan adaptasi adalah mempengaruhi akibatnya dan mitigasi mempengaruhi penyebabnya. jadi adaptasi adalah mengelola yang tidak dapat dihindarkan, yang mitigasi menghindarkan yang tidak dapat dikelola kemudian hari. Jadi, ini istilah bahasa gaulnya, bahasa dari Amerika Serikat. Saya waktu itu baca dari salah satu tokoh dari Amerika Serikat istilah-istilah itu. Sebagai background ini, ini apa? Das rumah kaca yang memanas karena atmosfer dan sebagainya. jadi untuk gampangnya mungkin Bapak-Ibu kalau bisa bercerita apabila berada di dalam mobil, kabin mobil yang seluruhnya ditutup kacanya, coba Bapak-Ibu tutup kacanya itu di siang hari di Jakarta misalnya. Makin lama makin panas. Jadi, Bapak-Ibu menyalakan air kondisi supaya dingin. Kenapa makin panas makin lama? Karena itulah karena bukan pemanasan global tapi pemanasan lokal yang terjadi. Hinda yang terjadi dalam efek rumah kaca tersebut. Jadi, sebenarnya efek yang terjadi rumah kaca itu molekul-molekul dalam panjang gelombang tertentu dapat dipengaruhi apakah dia akhirnya memanaskan. Karena celakanya panjang gelombang tertentu tersebut, gas rumah kaca tersebut dapat bertahan di atmosfer satu sengah abad hingga dua abad. jadi jangan main-main. Gas rumah kaca seperti karbon dilsida itu bertahan satu sengah sampai dua abad. Yang tadi yang pendek misalnya metana lebih pendek tapi daya rusaknya 21 kali. Jadi, dan inilah yang digambarkan oleh gas rumah kaca yang saya bilang tadi sebagai rumah kaca untuk rumah tanaman di Eropa supaya mirip seperti di benua tropis. begitu ya. Jadi, saya persingkatnya itulah yang terjadi gas rumah kaca ini. Nah, selanjutnya mungkin ini yang penting yang ingin saya bicarakan. Jadi, sebenarnya gas rumah kaca itu menyerap energi dari matahari dan membuangnya ke dalam atmosfer. Jadi, dia menyerap dari energi matahari dan membuang ke atmosfer seperti gambar yang sebelum ini. Gambar yang sebelum ini nah, jadi dibuang ke atmosfer. Lalu proses tersebut terjadi pada frekuensi tertentu dan banyak gelombang tertentu dan menjadikan jadi ibaratnya begini kasarnya. Apabila kita menambah gas rumah kaca menambah volume-nya maka tentu saja atmosfer itu menjadi lebih panas lagi. Ya, begitulah logika sederhananya. jadi itulah yang terjadi. Jadi, karena ini terjadi dalam radiasi tersebut jadi proses tersebut sebenarnya mengontrol gas rumah kaca di atmosfer. Sebenarnya bumi ini memiliki gas rumah kaca yang natural. Gas rumah kaca yang natural contohnya adalah kalau kita lagi bernafas kita mempunyai gas rumah kaca dari pernafasan kita dan sebagainya. Itu yang natural dari H2O. Tapi yang kita bicarakan ini gas rumah kaca yang merusak. Saya memperkenalkan di sini jadi ada perubahan dari populasi dari homo sapien jadi menyebabkan menjadi penyerapan dari gas rumah kaca. Jadi, ini yang saya bilang bagi gas rumah kaca yang secara natural. Lalu, kita membutuhkan gas rumah kaca lagi karena kita membutuhkan energi untuk kita melakukan proses industrialisasi, proses transportasi, dan proses-proses lainnya. jadi kita membutuhkan dalam jumlah besar energi untuk melakukan tersebut jadi terjadi akumulasi dalam atmosfer. Jadi, proses-proses dalam industri sebenarnya saya membutuhkan gas rumah kaca tambahan ini dengan CO2 dan sebagainya. Jadi, perlahan-lahan saya akan menyambahkannya. Kenapa kita membutuhkannya? Karena manusia itu adalah sebagai mahluk yang tadi saya sebut homokarbonensis. contohnya gini Bapak-Ibu sekalian tadi mungkin pagi-pagi ada yang makan nasi, roti, mie, atau ubi semuanya adalah karbohidrat. Karbohidrat tulisannya. Tapi kita juga contohnya untuk mobil tadi yang saya bicarakan gas rumah kaca yang dibutuhkan sebenarnya bukan karbohidrat tapi hidrokarbon. Dibulak-balik saja itu. Karbohidrat, hidrokarbon bulak-baliknya. Karbohidrat, hidrokarbon. Nah, manusia sendiri juga membutuhkan karbohidrat itu. Karena kandungan lemak, kandungan protein yang ada dalam tubuh manusia itu merupakan rantai karbon. Nah, itu sudah memang dasarnya kita begitu. Jadi, kita bawaan kita begitu. Kita adalah mahluk karbon. Jadi, human body itu dari kecil ke gede itu dari ujung rambut ke ujung kuku itu semuanya adalah senyawa karbon. Nanti kalau ibu-ibu yang ahli kimia sini bisa menjelaskan. Lalu juga minyak goreng kita juga adalah rantai karbon. Nah, ibu-ibu sini yang katanya suka, kalau saya suka nonton film Jeff Bond, katanya, apa, suka nonton itu, katanya, yang paling suka ibu-ibu itu adalah diamond. Diamond are forever. Nah, diamond itu adalah pure carbon. Jadi, adalah pure carbon yang sangat sempurna sekali dan saat ini dipakai untuk orang-orang peminyakan, mengebor minyak sampai ke dalam bumi. Jadi, karbon itu mewarnai kehidupan manusia dari bisa jadi makanan, energi, sebagainya, dan untuk hal-hal berat. Kenapa demikian? Karena karbon itu memiliki ikatan yang netral dan strong dengan menjadi bonding dengan senyawa-senyawa kimia lainnya. Jadi, kalau ibu mengirim anaknya ke universitas, belajar karbon, belajar kimia itu salah satunya adalah belajar rantai karbon banyak sekali. Ada biokimia, ada biokimia, ada macam-macam yang berhubungan dengan karbon. Nah, sekarang masalahnya bagaimana, Bapak-Ibu kalian? Yang jadi masalah adalah akumulasi karbon yang ada atau gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Sebenarnya itu aslinya mereka bukan di situ. Kenapa bukan di situ? Karena mereka itu ada di kerak bumi, dalam kerak bumi yang dalam kita kita ambil, kita eksplorasi, kita bakar sebagai energi dan kita buang ke atmosfer. Jadi, itulah yang terjadi. Kita membuang ke atmosfer dan menyediakan sisanya. Padahal mereka adalah gas rumah kaca dan dapat bertahan satu setengah abad hingga dua abad ke depan. Jadi, akumulasinya itu yang telah merubah komposisi atmosfer dan merubah iklim dan akhirnya merubah ke kita lagi. Jadi, kita melakukan, kita menerima ini dan kita menerima dampaknya. Jadi, ya itulah yang terjadi sebenarnya. Contoh yang saya ambil ini biofuel. Biofuel itu seperti kapasawit atau jagung sebagainya. Sekarang sudah dapat menjalankan pesawat. ini sebenarnya bagus untuk tapi IPCC mengatakan warning. Tidak dapat dipakai untuk jangka panjang. Kenapa demikian? Dia bagus karena dia berada di atmosfer. Kalau tadi kan saya bilang karbon itu kita ambil dari dasar krak bumi dan kita emisikan ke atmosfer. Tapi kalau biofuel itu dia mengambil karbon dari atmosfer dan menjadikannya jadi kelapa sawit atau jagung atau tebu dan sebagainya. Jadi tidak menambah lagi sumber kacang. Nah, tetapi masalahnya kedepannya kita tidak dapat bertahan dengan biofuel. Kenapa? Karena kita tidak dapat menambah lahan. Lahan kita terbatas. Lahan Pulau Jawa hanya sekian. Pulau Sumatera hanya sekian. Kalau kita menambah lahan terus-menerus nanti orang bertanya apa kamu punya lahan untuk sumber energi kamu atau sumber makanan kamu. Nah, itu pertanyaan yang paling dasar untuk manusia. Kamu butuhkan makanan atau butuhkan energi. Ini kan makanya tidak bisa. Jadi, sebenarnya kita telah mencapai suatu alam di mana atmosfer menjadi last commodity. Kalau dulu zamannya kakek saya mungkin air itu bebas dan orang bukan hanya air lahan itu tanah itu bebas. Semua orang bisa memetak ini punya saya ini punya kamu dan memetak ke sawah dan sebagainya. Tapi sekarang semuanya dijual. Nah, yang caranya dijual itu adalah komunitas yang terakhir yaitu atmosfer. Dan kemarin ini saya melihat hasil dari Glasgow Pakta Glasgow itu yang mengatakan carbon trading sudah akan diimplementasikan. Saya sudah membaca berita koran kalau Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani akan menerapkan karbon pajak karbon. Jadi ini sebenarnya atmosfer yang kita hirup sehari-hari dengan sediakanlah bebas itu kita sebenarnya tidak bebas lagi. Saya pernah Bapak Ibu sekalian pernah dapat dari uang Jerman waktu itu dari programnya GIZ ini benar serius saya dapat sekitar 2 milion euro itu kan dipakai untuk pengembangan dari perubahan iklim di Indonesia. Lalu saya bertanya sama orang Jerman itu ini sebenarnya duit dari mana ini? Oh itu karena di Jerman itu karena perusahaan-perusahaan yang kaya mereka jadi emisinya kan besar emisi besar dia melanggar kalau di sini apa namanya emisi mobil banyak dilihat emisi mobil yang katanya sebentar lagi akan diterpon oleh polisi tapi di sana pabrik-pabrik yang emisinya besar itu akan membayar denda dan denda ini dikumpulkan oleh negara dan diberikan kepada negara-negara berkembang jadi saya sendiri sudah memanfaatkan uang hasil komoditas atmosfer sebagai commodity ini sebenarnya sudah terasa dan saya pernah melakukannya jadi sekarang ini ada Paris Agreement sebagai pengganti dari Kyoto Protocol dan sebagainya itu sebenarnya juga untuk melegalisasi atmosfer sebagai last commodity dan ini terakhir slide yang paling terakhir mungkin saya ingatkan pada Bapak Ibu jadi saya menggambarkan peradaban manusia itu terbagi dalam tiga tahap yang pertama adalah God Creative Nature itu adalah waktu kita peradaban itu masih membungut apa yang ada di alam ini sebagai pemburu sebagai petani sebagai melayan sebagai penambang dan sebagainya kita membungut apa hasil-hasil dari alam ini nah itu kita melihat alam ini sebagai God Created Nature lalu yang kedua pada masa industrialisasi jamannya mesin uap dan sebagainya nah kita mulai sombong manusia itu kita kita bisa menaruhkan alam kita bisa terbang kita bisa berlari kita bisa pindah ke tempat lain jadi kita bisa menciptakan man-made nature yang kita bilang itu man-made nature kalau tadi God Created Nature yang kedua kita bilang man-made nature yang kita bikin alam yang kita bikin sendiri kita bisa mengalahkan nature kanker nature nah itu tapi kalau kita melihat bahwa alam ini memberi umpan kembali ke kita nama perubahan iklim dan sebagainya kita merasa merasa apa apa yang kerjakan ini dipertanyakan lagi mungkin pasal ketiga yang itu kedepannya kita mungkin bukan man-made nature tapi kita kembali ke alam jadi God Created Nature jadi kita kembali ke alam melihat apakah cara kerjanya menggaguh alam dan sebagainya apakah iya atau tidak jadi teknologi masa depan bisa saya ramakan seperti bioengineering green technology untuk energy transport dan sebagainya proses recycle ada bioenergy blue energy recycle reduce reuse dan recycle mungkin dan sebagainya nah inilah jadi pertanyaan kita ke depan mungkin masih banyak lagi yang ingin kita bahas saya mohon maaf bapak ibu sekalian saya hentikan sampai disini jadi kok mungkin masih ingin melihat sosial media saya bisa dihubungin saya di twitter facebook youtube saya ada juga instagram dan sebagainya baiklah mungkin makasih banyak bapak ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Edwin nanti disimen pertanyaannya yang sudah mulai tanya saya lihat mungkin ada yang bertanya karena berikutnya kami minta narasam sumber kedua itu Romo Andang karena beliau mau ngajar saya dengar jadi saya janji sama beliau oke Romo boleh ya 10 menit menyampaikan sesuatu tapi izinkan saya juga supaya di semua makin kenal dengan Romo saya baca dulu ya ininya apa namanya CV dari Romo Andang yaitu beliau pengajar sekolah tinggi filsafat Driarkara pendidikan beliau di S1 di sekolah tinggi filsafat Driarkara Jakarta dan juga mengambil S1 Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan mengambil S2 Hukum Gereja di Catholic University of America Washington DC Amerika Serikat dan pada tahun 1998 S2 Etika Terapan di Catholic University Leuven Belgia dan tahun tahun 1999 bekerja di Institut Social Jakarta dan juga Tim Relawan Kemanusiaan 2000-2002 beliau kuliah doktoral S3 di Catholic Universitet Leuven Belgia 2002 Internship Program for Human Rights di Pax Romana Genevstris dan 2002 sampai sekarang beliau mengajar di sekolah tinggi filsafat Driarkara demikian dan waktu kami persilahkan Romo Andang untuk berbagi pemaparannya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang nomor 3 silahkan terima kasih Ibu Nilat selamat sore teman-teman semuanya selamat berjumpa dalam perbincangan kita tentang iklim hari ini kita memang tahu bahwa pada dasarnya segala macam persoalan di atas bumi ini atau juga di bawah bumi dalam arti tertentu apalagi terkait dengan iklim adalah hasil dari ulah manusia maka ketika para ahli geologi mulai kasak kusuk artinya belum ada keputusan resmi bahwa pada kalawaktu atau epoh dari sekarang ini disebut antroposin itu berarti bahwa penyebab segala macam perubahan di atas bumi ini adalah manusia yang kalau kita mau mengontraskannya dengan kalawaktu sebelumnya yang disebut holosin itu kan diakibatkan perubahan perubahan bumi yang diakibatkan oleh segala macam sebab oleh mencairnya S yang sudah sekian ribu tahun yang lalu bukan yang sekarang ini tapi saya tidak berpanjang-panjang disitu apa yang mau saya katakan adalah bahwa antroposin adalah sebuah kesadaran yang memang mau mengatakan bahwa manusia itu menjadi faktor penentu yang paling penting dalam segala macam persoalan yang dialaminya sendiri entah itu yang namanya climate change entah itu kehancuran di atas biosfer ini atau juga bahkan lubang oson adalah ulah atau penumpukan dari segala macam hasil dari apa yang dilakukan manusia kita tahu bagaimana sejak terutama mulai abad ke 17 dan terutama 18 dan seterusnya kita tahu ada yang namanya revolusi industri dengan salah satu momentumnya adalah penemuan mesin mesin uap oleh James Watt misalnya itu menjadi suatu hal yang kemudian bisa memulai dari penghancuran segala macam hal yang ada di atas bumi ini secara tanpa disadari oleh manusia pada waktu itu meskipun kesadaran itu akhirnya memuncak tahun 72 ketika PBB mengadakan sidang tentang lingkungan hidup dan sekarang ini sudah ada COP terkait dengan climate change nah kesadaran itu adalah sebuah kesadaran bahwa seperti yang ada di backdrop ini krisis iklim adalah krisis kemanusiaan karena pada dasarnya akhirnya manusia bercermin tentang siapakah manusia itu sendiri ketika kita menyadari bahwa kita selama ini tidak peduli yaitulah manusia yang pada dasarnya serakah manusia yang tidak peduli bukan hanya kepada generasi yang akan datang tidak hanya pada makhluk-makhluk lain tidak hanya kepada lingkungan abiotik tapi juga bahkan tidak peduli pada tetangganya kiri-kanannya nah disitulah kalau kemudian pertanyaannya adalah kualitas macam manusia macam apa dan tadi di dalam permulaan dari perbincangan ini Bunila mengatakan apakah kita perlu edukasi kemanusiaan yang menyeluruh dan integral benar sekali tentunya karena kesadaran manusia itu harus mewujud sungguh-sungguh di dalam sebuah tindakan yang saya sering mengutip-ngutip seorang sosiolog dari Perancis Bia Bokdu yang meng menggolkan sebuah konsep namanya habitus dimana manusia itu harus akhirnya perlu melakukan tindakan-tindakan yang spontan tetapi tentu saja terstruktur dalam sebuah perkembangan yang memang menjawab persoalan-persoalan yang ada dan itu berarti ada kesadaran ada kehendak tapi juga dimensi spiritual bahwa hari ini ada tiga orang agamawan yang hadir saya salah satunya adalah sebuah kesadaran juga bahwa dimensi spiritual itu juga menjadi motivasi yang penting untuk membangun kesadaran tapi juga mendorong tindakan-tindakan konkret dan salah satu hal yang perlu kita sadari adalah kesalahan selama ini bukan semuanya tentunya tapi sebagian dari kita entah itu apapun agamanya yang sering menempatkan bahwa kepentingan hidup itu hanya nanti setelah kematian dan itu menjadi kritik bagi para agamawan bukan bahwa fokusnya terlalu banyak pada dunia yang akan datang yang dalam istilah Jawa itu dikatakan bahwa kita hidup mampir ngombe hanya sementara nah karena sementara seolah-olah di bumi ini kita hanya kos kalau tadi dikatakan tidak ada planet B bagi para pemeluh agama planet B nya nanti di surga gitu kan tapi planet A tidak terlalu penting karena hanya tempat kos saja jadi kurang diperhatikan nah disinilah saya kira kesadaran-kesadaran dan penyadaran itu bisa sungguh melibatkan para agamawan untuk memberikan perspektif yang bukan hanya perspektif teknis bukan hanya perspektif sosiologis dan juga bahkan mungkin biologis dan geologis klimatologis dan segala macam tapi suka yang spiritual karena seperti tadi saya katakan krisis kemanusiaan itu berarti bahwa di dalam diri manusia sendiri pasti ada persoalan ketika kita sendiri mempunyai persoalan ya akhirnya tercermin di dalam persoalan yang ada di sekitar kita masalah-masalah yang terjadi adalah dampak dari masalah yang belum terselesaikan dalam diri manusia maka disitulah edukasi seperti dikatakan Ibu Nila edukasi yang integral dalam kemanusiaan baik teknis psikologis tapi juga spiritual menjadi sangat penting saya tidak perlu mengutip-utip ayat-ayat lagi karena memang sudah tidak perlu dalam kesempatan ini tapi saya kira pelibatan para agamawan dalam memberikan motivasi spiritual dan pendalaman spiritual menjadi sangat penting supaya kita di dalam tindakan kita sehari-hari terutama tadi mewujudkan habitus yang sesuai dengan kebutuhan zaman ini memang sungguh-sungguh lebih peduli kepada sesama peduli kepada lingkungan peduli kepada makhluk-makhluk yang lain dan juga tidak lupa peduli kepada generasi yang akan datang maka kualitas manusia macam apa sangat sederhana manusia yang tahu keterhubungannya dan kesaling tergantungannya dengan makhluk-makhluk lain baik lingkungan abiotik maupun biotik dan tanggung jawabnya kepada generasi yang akan datang saya kira itu saja dulu Ibu Nila nanti mungkin kalau sempat kita masih bisa berdiskusi saya kembalikan terima kasih baik terima kasih banyak Romo Andang senang sekali jadi wah dapat satu solusi satu solusi baru dari Romo Andang kita berikutnya mau dengar dari Prof. Philip tentunya izinkan saya untuk membaca sedikit bio data atau CV dari beliau Prof. Dr. Philip K. Wijaya beliau adalah Ketua Umum PP Permabudi Persatuan Umat Buddha Indonesia pada bidang agama dan kerukunan antaragama saat ini beliau menjawab dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Permabudi dan Ketua Pimpinan Pusat Mampan Bumi Majelis Pandita Buddha Maitreya dan beliau juga Komite Pengembangan Global IBC International Buddhist Confidence New Delhi Presidium IRC Interreligious Council di Indonesia Chapter juga Eksekutif Komite dan Dewan Pembina ACRP atau Asian Conference on Religions for Peace Tokyo beliau juga menjadi Eksekutif Member untuk RFP Religions for Peace dari UN New York City dan beberapa Jabatan Pada Pendidikan Tinggi Agama Buddha Dalam dan Luar Negeri Pada bidang Pendidikan Tinggi dan Ormas Sosial Budaya saat ini menjabat menjadi Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat PSMTI Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia beliau juga Eksekutif Komite pada USINDO Indonesia Amerika untuk Agama dan Pluralis beliau Komisaris Wakil Ketua Badan Penyelenggara dan Ketua Dewan Pengawas Universitas Macu Dewan Pakar ABP PTSI Pusat Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dan beliau adalah Sekretaris Jenderal IARC Asosiasi Indonesia untuk Agama dan Budaya Wakil Ketua Umum Dewan Nasional PIM Pergerakan Indonesia Maju Direktur CIBES Center of International Business Financial Research and Study Juga Dewan Penasihat di beberapa organisasi dan dosen pasca luar biasa di beberapa universitas dalam Nambuhan Negeri Pada bidang ekonomi saat ini beliau menjawab sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri Waktu kami persilahkan Prof. Filip untuk pemaparannya apa dari saya atau dari Prof. Filip itu share screen ya Kalau kalau diizinkan dari Ibu Nila ya Oh dari saya Baik Prof. boleh nunggu sebentar enggak karena kebetulan saya harus Tukar Saya sambil baca enggak apa-apa Saya Mungkin sambil mulai Silahkan Prof Yang saya berbeda laptop Ya laptopnya terlalu banyak Silahkan Prof Terima kasih Bu Mustamulia yang belum yang belum nampil wajahnya Tentu saja Ibu Nila yang sebagai host Romo Andang yang sudah lama tidak pernah ketemu Prof. Edvin yang tadi sudah memberi paparan yang panjang dan detail dan sangat teknis izinkan Ijinkan menceritakan dari sisi pandangan diri saya sebagai seorang umat Buddha Istilah dari innovation disruption mulai dipakai pertama kali dicetuskan oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Power pada artikel Disruptive Technologies Catching the Wave pada jurnal Harvard Business Review pada 1995 dunia yang makin padat tadi sudah disampaikan oleh Prof. Edvin makin padat itu artinya ya semua akan lebih terkuras risorsisnya sehingga akibatnya makin jelek ya jadi persaingan jadi makin sengit risorsis makin terkuras tambah lagi kemajuan teknologi yang bersifat disruptif juga bukan hanya memperbarui yang lama atau yang telah ada tapi menjungkir balikan yang ada bahkan memusnahkan yang ada demikian pula dalam nilai kemanusiaan persaingan yang panas membutakan banyak orang moral dan etika tidak lagi menjadi perhatian dan tentu saja semua ini berlanjut menjadi bagian dari krisis iklim secara global kalau kita lihat ini sebuah lingkaran setan yang perlu kita putus seharusnya lingkaran setan itu adalah makin rusaknya lingkungan maka manusia juga semakin egois dan ragus karena di tempat yang kecil manusianya banyak kemudian semua berlomba untuk bagaimana menjadi eksis bagaimana bisa tetap pertahankan hidup manusia yang makin egois dan ragus menghasilkan lingkungan yang makin parah kerusakannya banyak yang demi kekuasaan demi harta dan lain-lain yang semu manusia jadi rela mengorbankan apa saja untuk pencapaiannya persaingan yang makin ketat menyebabkan cara yang dipakai makin tidak bermoral bahkan tidak berkemanusiaan itu sebabnya kalau di agama Buddha kita percaya hukum karma hukum karma kita percaya tidak akan ingkar janji artinya kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh seseorang akhirnya akan kembali semua pada dirinya kalau begitu kita diperlukan suatu kesadaran bersama-sama kesadaran bersama-sama yaitu sebagai tokoh agama kita punya kewajiban untuk menyadarkan masyarakat menyadarkan umat disamping memberikan ketauladanan bagaimana ajaran dalam agama akan selalu menjaga moralitas merawat lingkungan dan seluruh isi dari alam semesta untuk kita semua pemerintah perlu tegas dan sadar tidak hanya melihat kepentingan sesaat kemudian pemerintah bikin suatu peraturan keputusan dan sebagainya pemerintah juga harus clear bahwa sesuatu yang tidak baik jangan dibikinkan peraturan jangan diberikan izin dan sebagainya karena itu bisa mendapatkan memang bisa mendapatkan pajak bisa mendapatkan BIPISA dalam jangka yang pendek tapi panjangnya itu anak cucu kita yang menanggung bahkan kita sendiri sekarang sudah mulai menanggung jadi justru siapapun yang merusak lingkungan itu patut dihukum seberat-beratnya sebagai masyarakat perlu mendapat pengetahuan akan malapetaka yang akan tiba bila kerusakan itu keragusan itu merusak lingkungan tidak dihentikan setiap dari individu kita perlu bantu-membantu untuk mengawasi tindakan yang tidak pantas yang terjadi jadi masihkah ada waktu untuk kita untuk menjadi sadar konferensi tingkat tinggi tentang aksi iklim PBB telah berulang kali mengingatkan kita bahwa bencana besar bukan masih jauh namun sudah dan sedang kita rasakan ujung badainya tadi digambar dari Prof. Edvin itu jelas sekali kita lihat bencana sudah terjadi di file presentasi dari Bu Nila juga menggambarkan satu bentuk tsunami yang depannya sudah mencapai kita jadi kerusakan mata rantai kehidupan tidak dapat kita prediksi secara tepat ilmu dan pengetahuan kita belum sampai sana kita belum punya kemampuan untuk mengenal secara persis memprediksi secara persis apalagi untuk mengatasi secara baik-baik bencana alam cuaca yang tidak lagi normal yang tadi sudah disebutkan habitat yang habis termasuk tumbuh karang dan sebagainya yang ada di laut dan sebagainya dan juga semua isi dari kehidupan di laut kemudian penyakit dan wabah yang aneh-aneh terjadi semua ini adalah hasil kerusakan yang secara berantai dilakukan oleh manusia sendiri jadi sampai kapan kita sadar atau masih ada kalau waktu kita untuk sadar kita menjaga ekosistem jadi kita merupakan bagian dari ekosistem bukan kita manusia menjadi pusat dari semuanya ajaran agama Buddha dalam Buddha Dharma mengharuskan kita berperilaku ekosentris bukan seenaknya merubahnya pengetahuan kita tentang segalanya sampai saat ini masih terlalu terbatas penemuan baru yang baru-baru dalam ilmu pengetahuan terus bertambah setiap hari ada aja penemuan yang baru bahkan mungkin setiap detik ambil contoh rain forest atau hutan hujan yang dikatulis tiwa yang hijau sepanjang tahun bila tanaman yang ada kita tebang dan menggantikan dengan tanaman lain yang kita sebut lebih punya nilai komersil maka segala habitat di sana akan mengalami bencana besar sebagian besar akan punah dari binatang tanaman sampai mikroba bahkan komposisi tanah akan berubah semuanya serta udara yang ada di sana itu menjadi bencana bagi dunia itu saya ketahui setelah saya ikut mendirikan Interfit Rainforest Initiative Indonesian Chapter di situ kita belajar bahwa ternyata reboisasi itu suatu tindakan yang salah bukan bukan benar semuanya membawa perubahan mata rantai yang sangat panjang yang belum dapat kita bayangkan nilai kerusakannya yang akan terjadi di kemudian hari manusia sebagai penghancur bumi ada sebuah lelucon yang sebetulnya bukan lelucon mengatakan bahwa apakah makhluk hidup yang paling merusak hidup merusak bumi itu siapa dan akan menghancurkan bumi kah jawabannya ternyata itu adalah manusia manusia yang selalu ingin semua berubah sesuai dengan keinginan dirinya atau yang kita sebut sebagai antroposentris makin banyak dan makin besar kekuatan manusia yang tidak cinta lingkungan yang ada maka akan menghantar bumi ini makin cepat menuju kepunahan maka kita butuh dan ayo kita mengajak semuanya untuk sadar merawat tidak merusak lingkungan mulailah dari dirinya sendiri ajaran agama Buddha dan dalam hubungannya dengan lingkungan kita lihat bahwa sang Buddha Gautama lahir di Taman Lumbini yang asri dan indah kemudian kita bisa lihat masa pertapaan beliau sangat panjang sekian tahun ada di hutan gaya di bawah pohon bodhi ketika beliau akhirnya mendapatkan pencerahan dan akan kesadaran yang tinggi itu juga di dalam hutan beliau memberikan khutbah Dharma yang terakhir di hutan Usinagara dan wafat di sana jadi seumur hidup beliau sangat dekat dengan alam oleh karena itu ajaran agama Buddha selalu menginginkan semua makhluk hidup berbahagia selalu mendoakan alam lingkungan yang terjaga yang asri dan teduh Buddha Dharma menginginkan manusia harus dapat hidup berharmonis berdampingan dengan alam dan lingkungan kita yakin agama apapun ingin juga semua manusia menjaga lingkungannya dan tidak karena kerakusan kemudian merusaknya ada sebuah kalimat di dalam kitab suci agama Buddha di dalam sayuta nikaya 1 nomor 227 berkata bahwa sesuai dengan benih yang ditabur begitulah buah yang akan dipetik terima kasih terima kasih terima kasih Prof. Phillips dan untuk kesempatan yang terakhir mudah-mudahan Bu Musda sudah bergabung sudah terima kasih Bu Musda masih di jalan di Bali oke saya boleh ya memperkenalkan Bu Musda walaupun masih banyak yang sudah tahu tapi saya bacakan short CV beliau dulu kan tak kenal makata sayang nih katanya oke Prof. Dr. Musda Mulia MA beliau pendiri dari ICRP Indonesian Conference on Religion for Peace beliau itu dosen UIN Jakarta dan dosen luar biasa di bagian perubahan tinggi tentu kita kenal semua sebagai intelektual perempuan ulama dan sekaligus perempuan aktivis yang bersifat sangat kritis terhadap berbagai pandangan mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis khususnya dalam isu-isu agama beliau aktif di berbagai organisasi perempuan dan juga organisasi profesi seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia IEP dan Women's Surah Council Majelis Perempuan Ulama berpusat di New York bersama Gus Dur Presiden Indonesia keempat Johan Effendi dan sejumlah pemuktu agama lainnya menirikan ICRP atau Indonesian Conference on Religion for Peace sebuah organisasi lintas iman yang aktif mempromosikan perdamaian melalui dialog agama dan sejak 2005 beliau menjadi Ketua Umum ICRP menyelesaikan pendidikan dasar beliau itu di pesatren Asadiyah Sulawesi Selatan kemudian menjadi perempuan pertama meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Jakarta 1997 disertasinya berjujul negara Islam merupakan hasil penelitiannya di Mesir lalu diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000 dan penerbit kata kita 2010 beliau juga perempuan pertama yang dikukukan Lipi sebagai profesor riset bidang lektur keagamaan di Kementerian Agama 1999 banyak penghargaan dan diantara lainnya adalah sebagai International Women of Courage Award dari pemerintah Amerika Serikat Yaptiam Him Human Rights Award Pelangi Tribute to Women dari kantor Bita Antara International Women of the Year 2009 dari pemerintah Italia Nabil Award 2012 karena Gigi menyuarakan prinsip kebinekaan dan kebangsaan beliau mendapat penghargaan dari Himpunan Indonesia untuk ilmu-ilmu sosial dan menjadi The Ambassador of Global Harmony dari Anand Ashram Foundation dan beliau mendapat Humanity Award 2019 dan International Forum for Peace and Human Rights maaf saya rasa itu dan kesempatan kami berikan pada Ibu Musda Monggo terima kasih Ibu Nila sebelum saya mulai saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di sini ada ada Prof. Filip apa kabar Pak Filip sudah lama kita gak ketemuan mudah-mudahan semuanya kita rasanya jauh semua ya tetapi mudah-mudahan kita selalu dekat di hati ada Prof. Edwin tadi bagus sekali pemaparannya jadi sebelum saya mulai saya ingin mengapresiasi dulu nih Mbak Nila Mbak Nila ini sahabat saya seorang dokter yang sangat-sangat gigi mengadvokasi kadang saya pikir dokter atau bukan ya karena lebih banyak mengadvokasi masyarakat benar-benar kami pernah setahun itu bicara hanya untuk sampah aja ya sampah di Jakarta Alhamdulillah sih kesadaran tentang pentingnya kita memilah-milah sampah dan sebagainya itu sudah mulai tumbuh di kalangan anak-anak muda jadi sebelum saya memulai saya ingin bercerita dulu bahwa selama dua tahun ini selama pandemi saya menggunakan kesempatan untuk memberikan mengedukasi milenial kita jadi yang pertama itu milenial reformis dengan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian nah dalam salah satu pilar dalam membangun perdamaian itu adalah bagaimana kita menjaga lingkungan karena gak mungkin kita membangun damai kalau lingkungan kita rusak karena itu salah satu yang penting ya dalam upaya membangun atau merajut perdamaian itu adalah penguatan literasi lingkungan dan ini sudah kami lakukan ya kalangan muda ini benar-benar penting sekali mengerti ya lalu kemudian kami juga membuat satu pendidikan untuk generasi Z yang sedang berlangsung sekarang ini makanya saya ada di Bali sekarang untuk literasi lingkungan juga itu sangat penting karena kelas literasi damai ini penguatan-penguatannya itu ada lima ya penguatan literasi kemanusiaan literasi kebangsaan dan keindonesiaan literasi kemanusiaan lalu literasi kebudayaan dan agama dan yang kelima itu literasi lingkungan karena betul-betul ya kalau tidak diajarkan secara dini kesadaran masyarakat kita untuk ikut serta dalam membangun lingkungan yang asri itu tidak bisa kita harapkan karena itu saya pikir mungkin ya perlu kita buat satu modul untuk mulai dari tingkat paut jadi mulai di tingkat paut anak kan seperti di sekolah-sekolah di Belanda gitu loh Mbak Nila jadi anak-anak di taman kanak-kanak di Belanda itu masih di TK itu sudah diajarkan menanam pohon ya Allah dalam hati saya bermakna sekali ya pengajaran TK di sana ya diajarkan tentang menanam pohonnya dan anak-anak kecil itu kayaknya kita gemes melihatnya ya lalu bagaimana mereka diajarkan memilah-milah sampah sampah organik non-organik nah saya pikir juga penting daripada kita mengajarkan hal-hal yang kalau di Indonesia kan Pak Utia itu sudah belajar calistun ya membaca, menulis dan berhitung padahal seharusnya itu sebelum waktunya gitu sebaiknya memang nilai salah satu adalah nilai mencintai lingkungan baiklah dalam kesempatan ini saya akan diminta sama Mbak Nila untuk bagaimana sih sebetulnya dalam agama Islam yang bicara tentang lingkungan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejarah sejahtera untuk kita semuanya bicara tentang lingkungannya di dalam Islam itu sangat-sangat kuat sekali tapi sayangnya ya sayangnya dalam implementasi sehari-hari agama itu seperti juga tadi disentil sama Romo Andang agama dalam masyarakat kita terutama juga dalam masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia itu lebih banyak lebih banyak di apa difokuskan pada persoalan-persoalan ritual semata jadi bukan pada hal-hal yang lebih kepada memanusiakan sesama kalau kita memanusiakan sesama berarti kita harus menjaga dong lingkungan karena bagaimana kita akan memanusiakan generasi yang akan datang anak-anak cucu kita kalau kita tidak menjaga lingkungan sampai sekarang apa yang akan kita wariskan benar tadi kata Profesor Edwin kita gak punya planet lain selain bumi ini yang dapat kita tempati karena itu apa yang akan kita wariskan karena itu upaya-upaya memanusiakan manusia ini bagi saya itu adalah salah satunya bagaimana kita menjaga lingkungan ini sehingga anak cucu kita itu betul-betul mendapatkan kondisi lingkungan yang asli seperti mudah-mudahan seperti apa yang kita rasakan hari-hari ini yang belum terlalu kalau menurut saya mungkin lebih baik daripada 20 tahun atau 100 tahun yang akan datang dimana sungguh-sungguh iklim kita itu akan rusak total jadi temanya itu benar sekali Mbak Nila krisis iklim adalah krisis kemanusiaan nah pertanyaan Mbak Nila untuk saya kualitas seperti apa sih yang diharapkan agar dapat merespon persoalan-persoalan lingkungan yang begini kalau tadi saya dengar Prof. Edwin itu terserang saya merinding sudah sedemikian rupa parahnya planet kita karena planet ini satu-satu kita tidak ada tempat berlari yang lain kalau kata Romo Andang kita masih punya akhirat itu kan kita belum tahu seperti apa yang nyata di depan mata ini kan seperti ini kondisinya di dalam Islam saya lihat adalah agama yang kalau saya melihat visi penciptaan manusia kalau di dalam Islam itu adalah menjadi khalifah semua kita itu adalah khalifah 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 artinya apa manager leader menata satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menata kehidupan di bumi ini bayangkan kita ini adalah orang atau makhluk yang menerima amanah itu jadi mahasuci Allah tidak memberikan amanah itu kepada selain manusia itulah sebabnya dalam banyak buku itu dituliskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang amat mulia karena melaksanakan amanah ini tadi menjadi khalifah nah inilah dalam konteks kita menjadi khalifah ini adalah apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan dalam upaya menjaga kelestarian alam lingkungan kita ini karena kamu tidak jadi khalifah kalau kamu mengabaikan kelestarian alam mengabaikan membiarkan alam ini rusak tereksploitasi dengan berbagai macam cara dan juga berbagai macam kepentingan karena itu kita mesti bicara bahwa tidak boleh kita membiarkan ada proses-proses eksploitasi apakah itu disengaja maupun yang tidak disengaja nah dalam konteks ini Islam mengajarkan ada misi yang kamu emban sebagai khalifah fil'ar pertama adalah tugasmu misimu yang utama itu adalah melakukan apa amar ma'ruf amar ma'ruf nahimukar sayangnya ini ya istilah amar ma'ruf nahimukar itu terlalu dangkal ya dalam masyarakat kita selalu karena-karena saya pikir aduh pantesan kebanyakan umat beragama itu gak paham yang dimaksud dengan amar ma'ruf bagi saya itu adalah upaya-upaya transformasi bagaimana kita melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas diri kita termasuk kualitas lingkungan kita karena itu kita harus berupaya bagaimana caranya dengan memanage main kita memanage kalbu kita memanage syahwat kita syahwat itu bukan hanya terkait dengan seksualitas tapi juga dengan kekuasaan bagaimana kita memanage agar supaya kita tidak serakah ya kalaupun Anda seorang korporat seorang seorang pengusaha mungkin tadi seperti contoh yang diberikan Prof. Edwin di Jerman kalau Anda seorang pengusaha yang melakukan eksploitasi terhadap alam ya Anda harus bayar denda dong yang besar karena Anda kan dapat untung dari eksploitasi batu bara eksploitasi lahan sawit eksploitasi tambang-tambang yang lain bayar dong yang mahal kepada negara agar uangnya itu dipakai untuk upaya-upaya reservasi kira-kira kayak gitu tetapi kalau bisa sih jangan yang kedua adalah nahimukar nahimukar itu adalah upaya-upaya humanisasi bagaimana kita memanusiakan sesama salah satu upaya yang konkret memanusiakan sesama adalah jaga lingkungan supaya manusia lain itu bisa mendapatkan apa ya kebaikan kemaslahatan itulah sebabnya kenapa kalau dalam islam itu selalu digaungkan itu prinsip karena ini dari ayat ya jadi Allah mengatakan kepada rasulullah saya tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar kamu menjadi rahmat bagi alam semesta ini jadi dalam sekali sebetulnya jadi kehadiran Nabi Muhammad itu adalah untuk menjadi rahmat untuk membawa maslahat membawa kebaikan bukan hanya untuk umat Islam loh bukan juga untuk semua manusia tetapi untuk semua makhluk di alam semesta ini tetapi fungsi rahmatan di alam ini yang belum kita sadari secara mendalam awareness kesadaran kita tentang fungsi kita sebagai rahmatan di alam ini yang belum terbangun dalam diri kita sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang beragama kita belum melakukannya secara secara total secara efektif belum kita lakukannya secara efektif apalagi secara kontinu dan seterusnya itu masih belum kesadarannya pun juga masih belum terbangun karena itu tidak heran kalau saya melihat bahwa ada banyak sekali kalau orang mau baca kitab-kitab suci baik dalam kitab-kitab kitabnya agama Nasrani Yahudi Buddha Hindu dan sebagainya dalam Islam itu berkali-kali ayat itu berbunyi Zohar al-Fasadu filbar 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 diwal bar bimakas sabat aidinas jadi Tuhan itu sudah jelas-jelas tidak tidak ada yang aling-aling jadi to the point jelas sekali kerusakan di bumi ini akibat tangan-tangan manusia baik di bumi maupun baik di darat maupun di laut Tuhan itu sudah langsung nohok begitu sadar gak sih kalian lalu apa yang kalian lakukan untuk upaya-upaya perbaikannya nah Rasulullah sendiri itu sudah memberikan contoh bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan salah satu prinsip yang paling mendasar ya yang harus kita kita apa perpegangi dalam upaya menjaga lingkungan itu adalah apa yang disebut dengan apa di dalam Al-Quran itu haddul kifaya artinya apa gunakanlah alam ini sebatas yang kamu perlukan jadi jangan serakah jangan egois jadi haddul kifaya itu ada semacam standar kelayakan saya pikir ini menarik persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Gandhi andai kata Gandhi mengatakan bumi ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia tetapi bumi ini tidak cukup memenuhi kebutuhan seorang yang rakus dan seraka karena itu kata-kata rakus dan seraka ini yang harus kita bangun bagaimana caranya itu menjadi kesadaran kalau kamu mengaku sebagai orang yang beragama bagaimana rakus dan seraka itu hilang dalam dirimu dan itulah dan itulah tanda spiritualitas yang paling yang paling apa ya bagi saya yang paling nyata jadi kalau kamu mengaku dirimu sebagai seorang yang memiliki spiritualitas tentu sifat seraka sifat rakus ini gak ada tapi kan susah kita menghilangkan sifat seraka dan rakus tapi itulah tantangannya karena itu jangan mengaku sebagai orang yang beragama kalau di dalam dirimu itu masih ada sikap-sikap seraka sikap-sikap rakus dan sikap-sikap yang tidak peduli pada kepentingan orang lain buang sampah sebarangan yang memilah-milah sampah gak peduli pokoknya itu dianggap urusan orang lain padahal itu kan urusan kita bersama karena itu kan saya pikir bagaimana caranya kita melakukan ini dengan gak bisa perorangan tetapi ini harus dilakukan secara kolektif apa best practice dari Rasul sendiri ya pada ini pada abad ke-7 apa yang sudah dilakukan oleh Rasul seharusnya ini menginspirasi bahkan menjadi contoh bagi umat Islam sekarang ini jadi pada abad ke-7 Nabi itu sudah melakukan upaya-upaya menjaga lingkungan dengan sangat-sangat konkret apa yang dilakukannya pertama Nabi itu sudah melakukan penetapan daerah-daerah konservasi misalnya ya Nabi itu menetapkan daerah Naki itu yang dekat Madinah itu sebagai daerah konservasi itu abad ke-7 lalu yang kedua Nabi juga mengajarkan kepada masyarakatnya untuk mencintai apa menanam pohon sampai itu tadi tadi sudah disebutkan hadisnya bahwa Nabi mengatakan kalaupun besok kamu yakin kiamat kalau kamu punya benih tanamlah jadi meskipun kita sudah yakin besok kiamat tetap aja kita diharuskan menanam itu artinya apa bahwa kemuliaan menanam apapun menanam tanaman menanam pohon itu sesuatu yang sangat-sangat dianjurkannya di dalam agama tapi sayangnya ini gak dianggap kalau saya melihat bagaimana dakwa-dahu agama dalam mesjid di dalam agama lain pun juga gak banyak bedanya para pemuka agama ini belum terbangun kesadarannya supaya itu dibicarakan terus-menerus sehingga membangun sebuah habitat dalam masyarakat kita karena kalau para ulama ini sudah membicarakan soal kecintaan pada lingkungan ini terus-menerus setiap Jumat aja itu aja yang dibicarakan selama setahun saya pikir kesadaran itu akan tumbuh bisa gak seperti itu karena itu mari kita mendorong kalau saya sih mendorong terus-menerus para ulama di mana saya diminta untuk mengajar kader-kader ulama yang saya selalu himbaw kepada mereka buatlah konsep-konsep dakwa yang betul-betul menyasar kepada upaya-upaya membangun lingkungan yang asri yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi adalah melarang upaya-upaya pencemaran bahkan ada beberapa hadis yang terkait dengan harusnya kita menjaga air bersih kenapa Nabi selalu banyak banyak sekali hadis yang bicara tentang pentingnya air bersih jadi salah satunya itu jangan buang kotoran di mata-mata air sumber-sumber mata air jadi gak boleh kita mencemari air kalau saya melihat umat Islam itu adalah umat yang paling membutuhkan lingkungan yang bersih karena apa untuk beribadah saja itu kan butuh wudhu wudhu itu butuh air bersih karena itu tolong deh ya karena kita lah orang yang paling banyak umat yang paling banyak membutuhkan air bersih karena itu tolong deh supaya kita bisa beribadah dengan baik kita kan perlu air bersih kalau gak ada air bersih apa ya memang kita bisa bertayangung tapi itu tunggu dulu kalau sudah gak ada air baru kita bertayangung selama masih ada air kita wajib hukumnya menggunakan air bersih lalu apa perempuan saya pikir juga kelompok yang paling yang paling terpapar atau paling rentan mendapatkan apa ya problem dengan rusaknya lingkungan itu adalah para perempuan karena kita perempuan ini sangat membutuhkan air bersih kalau kita hide misalnya pokoknya kita berkaitan dengan organ-organ reproduksi kita itu butuh air bersih yang lebih banyak karena itu saya pikir apa yang sudah dicontohkan dari Rasulullah ini bisa gak ya itu menginspirasi kita bahkan menjadi teladan bukannya kita selamatakan kita tuh harus meneladani Rasul jadi ya kalau kita teladani Rasul itu teladani lah cara-cara baginda Rasul itu bagaimana sikapnya menjaga lingkungan sikapnya menjaga air bersih jadi bukan yang seperti sekarang ini teladani Rasul tapi yang diikut kok hal yang lain itu apa itu poligaminya poligaminya namun juga gak seperti itu kalau saya mau jelaskan tentang poligami itu nanti satu semester ya gak seperti apa yang dipahami oleh umat sekarang ini nah sekarang apa solusinya apa yang harus kita lakukan ya sedikit lagi menurut saya paling tidak ada empat yang harus kita lakukan yang pertama adalah penguatan literasi lingkungan dan itu harus dimulai dari tingkat paut gimana caranya kita ini harus apa ya mendorong nih para apa ya para pihak yang berwenang menangani pendidikan paut ini gimana caranya supaya anak-anak itu tolong deh lebih banyak diajarkan tentang masalah-masalah lingkungan karena itu fun saya melihat cara pengajaran di berbagai negara maju itu sangat fun jadi jadi itu dibangun dalam bentuk cerita dalam bentuk film dalam bentuk role playing jadi anak-anak itu juga apa ya belajar lingkungan itu fun banget gitu bukan ceramah ya menarik sekali nah yang kedua menurut saya adalah nah ini penting nih reinterpretasi ajaran agama untung kamu andang tadi sudah bicara bahwa agama itu selalu lebih banyak porsinya bicara tentang akhirat ya tidak bicara tentang ini loh kehidupan yang kita hadapi tentang dunia yang kita apa namanya tempat kita hidup sekarang ini jangan dianggap sementara kalaupun itu sementara tetap kita harus memberikan apa ya kontribusi yang positif konstruktif kepada alam dimana kita hidup karena saya pikir apa yang kamu lakukan di dunia ini itu adalah cerminan dari kehidupan kamu di akhirat nanti kalaupun kita sangat percaya pada akhirat tolong deh semua bentuk kehidupan kita di akhirat itu tercermin dari bagaimana kamu hidup di alam fana ini kalau itu dikatakan alam yang fana jadi apa yang kamu lakukan sekarang itu adalah cerminan dari model kehidupan kamu di akhirat nanti karena itu please perbaikilah hidupmu di dunia ini berkontribusilah untuk kebaikan bukan hanya untuk manusia tapi untuk lingkungan dan makhluk di alam semesta ini nah yang ketiga apa yang kita lakukan nah ini juga penting nih advokasi kepada pemerintah tolong deh pemerintah jangan deh melahirkan undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif yang eksploitatif terhadap alam jadi kalau ada karena sebetulan saya kemarin dari Walhi ya dari Walhi Provinsi Bali kami ada diskusi mereka mengatakan mereka sedang menolak pembangunan jalan tol kalau nggak salah yang ke Gilimanuk itu karena menurut dia ada 400 hektare sawah sawah produktif yang akan hilang dengan pembangunan tol tersebut wah 400 ribu hektare mengerikan ya nah karena itu saya pikir setiap kali ada upaya pembangunan ya memang pembangunan tapi pikirkanlah pembangunan itu untuk siapa siapa yang akan merasakan dampak dari pembangunan itu karena itu kan banyak kritik tentang strategi dan juga tentang kebijakan pembangunan kita siapa yang diuntungkan karena itu saya pikir pemerintah ini pikir lagi dan pikir lagi sebelum melahirkan izin untuk para korporasi yang akan melakukan upaya-upaya penambangan dan sebagainya pikir lagi apakah habitat laut kita akan rusak atau tanah-tanah kita akan rusak karena ini dampaknya bagi pasti masyarakat yang awam yang paling banyak terdampak nantinya karena itu yang terakhir menurut saya adalah bagaimana kita semua masyarakat kita kembali lagi mengingatkan saling mengingatkan satu sama lain dan pentingnya para pembuka agama untuk tampil di rumah-rumah ibadah menjelaskan tentang tiada lain yang harus kita lakukan sebagai umat beragama adalah bahwa kita harus membuktikan kalau di kalangan Islam membuktikan visi kita diciptakan sebagai halifah bahwa kita mampu memanage alam ini untuk 100 tahun yang akan datang bahkan untuk masa-masa yang tak terbatas saya kira begitu Mbak Nila mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Bu Musdah dan ini sudah dicatat ada 4 solusi jangka pendek saya tidak bilang jangka panjang kita masuk ke dalam hidup lagi ya Bu tapi maksudnya jangka pendek ini yang mesti dikerjakan tapi tadi promo Andang minta maaf karena beliau sudah terikat harus mengajar jam 17 jadi sudah pamit tapi ini kesempatan justru sekarang kita buka untuk diskusi tanya jawab dan memang dari disini bahkan ada yang menanggapi cukup panjang yaitu dari Ayu kita ini dulu ya tanggapi dulu yang dari teman-teman selain nanti boleh lo monggo untuk saling bertanya di antara narasumber dari Ayu malah menanggapi tentang izin menanggapi terkait pemilihan sampah dikaitkan dengan isu pemanasan global isu pemanasan global dan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik sudah menjadi inisiatif dan digelakkan oleh komunitas-komunitas kecil atau keluarga banyak rumah tangga yang sudah memisahkan sampah-sampah organik dan organik selain itu ada komunitas yang mengolah atau merecycle sampah organik di tempat-tempat umum juga sudah disediakan mengkotak atau tanggung sampah dengan warna berbeda untuk masing-masing jadi sampah organik anorganik dan B3 namun yang saya lihat sampah-sampah yang sudah dipilah tersebut dicampurkan kembali oleh petugas pengambil sampah yang setiap pagi datang ke rumah-rumah penduduk sampai akhirnya di TPA pun sampah-sampah sudah bercampur lagi antara yang organik dan anorganik selain mengedukasi masyarakat apakah memungkinkan untuk mengedukasi institusi waduh ini avokasi mengedukasi institusi dan orang-orang yang bekerja dalam bidang pengolahan sampah apakah sudah ada upaya untuk mengedukasi institusi dan pekerja yang menangani sampah ini terima kasih nah ini sebenarnya sih gak ke kita tapi ini curhat curhat yang benar yang kita pun mengalami aduh mohon maaf ini para pemda atau teman-teman di dinas lingkungan hidup ya atau dinas kebersihan kalau dulu sih namanya di Jakarta dan kota-kota ini curhatnya warga yang ini sudah berjalan bertahun-tahun dulu mereka kita pada males mungkin milah sampah ini sekarang warganya udah rajin memilah sampah jangan takut ya Bapak Ibu ini semua terekam dan akan masuk di Youtube jadi mudah-mudahan Youtube-nya didengerin atau dilihat oleh yang yang berwenang tapi memang ini yang terjadi jadi kesimpulannya ini banyak sekali di berbagai diskusi justru mengatakan kayaknya yang mesti di edukasi itu adalah mohon maaf disini Mbak Ayu udah bilang institusi atau siapa Pemda memerintah kayaknya yang mesti di edukasi itu justru malah mungkin teman-teman yang mengurus sampah ini yang sebenarnya notabene kalau memang pelayan masyarakat jangan lupa gajinya dibayar oleh pajak dari kita semua jadi sebetulnya kalau sampai masyarakatnya udah curhat yang kesekian kalinya ini bukan cuma pertama kali kita baca yang seperti ini Mbak Ayu terima kasih sebenarnya mungkin titip teman-teman para alim ulama mungkin kalau Prof Edwin titip ya Prof bilang sama bos-bos di atas itu adalah bagaimana ya selalu ada sedikit di split punch jadi ada peraturan tapi justru sebenarnya yang melanggar aduh mohon maaf teman-teman di Pemda gak semuanya sih begini ya justru yang melanggar itu adalah para petugas sendiri atau justru yang harusnya menjalankan jadi ini kalau kita mau mendiskusikan dari kacamata spiritual mohon masukannya Prof Musedah Prof Philips Prof Edwin dulu kasih komentar ini nih bukan sekali pertanyaan ini apakah ini ada kaitannya sama apa nih pengertian pengetahuan yang tidak sama antara para akademisi ilmuwan regulator sentuh pemerintah dengan tadi di lapangan dimana masyarakatnya malah sekarang sudah mulai rajin memilah sampai yang saya juga tahu silahkan Prof Edwin dulu komentari pertanyaan ini belum diambil Prof semoga jawaban saya bisa nyambung masalah lingkungan dan dari contohnya sampah itu saya ngambil masalah yang mungkin agak drastis lagi saya itu kan biasa ikut program penanggulangan kebakaran hutan memang pekerjaan saya begitu dan ilmu saya begitu dan paper-paper saya juga mengenai kebakaran hutan saya pernah datang ke Banjarmasin waktu itu hari Jumat jadi mereka ada surat Jumat biasa surat Jumat dan ada korbahnya nah korbahnya itu tanpa sama sekali menyinggung bahwa ini kita lagi apa emergency law ini ada asap di depan mata kita dan sebagainya jadi mereka tanpa menyebut itu dan tanpa mau lihat bahwa ini adalah kesalahan kita juga dan segala macam jadi ini kayaknya awareness dan masalah itu tuh gak nyambung sama kehidupan sehari-hari jadi mungkin kayak masalah ada kolopsi depan mata tapi dianggap tidak nyambung sama hidup kita itu bukan masalah kita dan bukan kehidupan yang harus kita urus jadi nah saya lihat itu begitu dan terjadi di beberapa tempat lainnya saya melihat kasus yang sama juga jadi masalah keagamaan dan masalah lingkungan itu susah nyambung ya karena dia kurang masalah yang praktis itu gimana itu aja kita apa baik jadi dari Prof Edwin sendiri mungkin gak ya tadi yang masalah justru harusnya institusi institusi berarti siapa sih kan regulat pemerintah daerah misalnya atau pemerintah pusat yang sudah mempunyai peraturan-peraturan berkaitan dengan memilah sampah demi tadi gas metan ya sebetulnya kok bisa sampai ini sudah berulang kali dicampur lagi just tidak ada pengetahuan mungkin sindiran saya bagi saya juga kita semua ilmuwan ya apa ini juga sama nih Prof Edwin tadi keagamaan sama lingkungan ada gap besar banget ya jadi gak pernah dibicarakan seolah-olah itu suatu yang dipraktis tapi saya juga ada gap yang besar antara saintis atau ilmuwan untuk tadi bagaimana membumi untuk ini petugas ini sudah jelas dari institusi yang ngurusin sampah harusnya kan sampahnya kota kok bisa sampai tidak tahu mengenai semua disuruh milah sampah tapi setelah diangkut dicampur lagi apakah memang di negara yang sedang berkembang seperti kita itu masalah sains Pak saya terpaksa bilang itu juga sama kayak agama jadi gak nyambung jadi sains sibuk sendiri saya juga sama di universitas sibuk sendiri nelitik apa semua gak nyambung dengan segi praktis yang ada di masyarakat yang di tengah-tengah ini kan yang mesti diajarin jadi kalau sampai mereka yang petugas yang kita hormati harusnya ilmunya lebih tinggi dari kita yang masyarakat bisa menyampurkan kembali berarti mereka gak ngerti kan prinsip masalah kalau dicampur itu nanti jadi gas peta misalnya gitu ya Pak itu kan bagaimana saya sebenarnya tanggapan ini saya khusus bertanya kepada para saintis yang ilmunya udah capek-capek nih meliti udah semua tapi Pak maaf ada gap ke bawah dengan para pelaksana bagaimana Prof Edwin sama dengan agama loh Pak sains itu ya emang emang sama maksudnya juga tidak bisa memisahkan itu juga ada studi yang menarik kali ini ternyata climate denial atau penolak masalah perubahan iklim itu dipokuskan pada tiga negara besar katanya yang ini menjadi masalah besar yang pertama adalah Amerika Serikat itu kan saya ini nomor satu dunia nomor dua Indonesia dan nomor tiga Arab Saudi jadi Indonesia masuk tiga besar ini karena climate denial dan Indonesia dan Arab Saudi itu diakini karena fakta-fakta memenai agama masalah takdir dan sebagainya yang sudah takdir kalau mau sudah ada polusi sudah takdir kalau ada perubahan iklim dan sebagainya yaudah kita terima aja gitu jadi itulah yang jadi kesalahannya dan saya ada keinginan secara pribadi untuk merubah itu dan saya juga saat ini bergabung dengan LPBI NU Lembaga Perubahan Iklim dan Bencana NU untuk menyadarkan orang supaya antara agama dan sain itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan itu saja Pak makasih Prof Eslin jadi berarti mudah-mudahan sukses ya Prof untuk itu karena karena justru masalahnya kenapa kami pertemukan ilmuwan dan kaum agamawan itu karena memang tadi seperti yang Prof Edwin sampaikan mudah-mudahan terdengar bahwa ada tiga negara yang climate denial ya Prof oke sekarang berarti pertanyaan yang sama tapi saya sampaikan ke Bu Musdah dan Prof Philip adalah itu yang terjadi jadi orang bekerja seperti robot atau tidak pakai nalar atau bagaimana apakah ini ada bisa dirubah sedikit dari pandangan agama tapi kita mengaku bahwa kita masyarakat atau negara yang agamis yang beragama mohon tanggapannya kalau saya sebentar aja sebelum Pak Philip menjawab kebetulan saya punya pengalaman ya punya pengalaman langsung terkait ini Mbak Nila jadi gini tunggu dulu ini kok nggak bisa ya nah jadi gini suatu hari saya melihat pengumpul sampah ya di depan rumah saya kan pengumpulnya kan ngambil gerobak-gerobak gitu ya dari sampah-sampah yang udah kita pilah-pilah di rumah nah setelah dibawa ke tempat pengumpulan sampah di depan di kecamatan itu memang dicampur-campur lagi gitu nggak dipilah-pilah lagi bahkan diaduk-aduk seperti itu lalu saya dengan dengan apa ya dengan bodohnya gitu masuk ke dalam situ meskipun itu baunya minta ampun ya nah saya tanya loh kok itu dicampur-campur terus mereka bilang mereka tuh heran melihat saya memangnya kenapa bu dia bilang begitu loh bukannya sampah-sampah itu sudah dipilah-pilah tadi dari rumah nggak tahu kalau rumah orang lain tapi kalau di rumah saya itu udah dicoba-coba dipilah-pilah terus mereka tuh bingung terus saya tanya kamu itu pekerja di sini bagaimana jadi menurut saya mbak nilai rekrutmen pekerjanya itu karena yang ngumpulin sampah sampai kepada pengumpulan sampah itu itu adalah orang-orang yang apa sih istilahnya outsourcing gitu ya orang yang diambil sampai membuka kerja aja dan mereka nggak pernah mengalami atau mendapatkan edukasi tentang bagaimana membila-bila sampah dan mereka tuh nggak lama kerjanya ada yang cuma sebulan ada yang cuma dua minggu ganti lagi orangnya ganti lagi orangnya jadi saya pikir ya di ting lingkungan ini soal manajemen manajemen dan juga soal apa ya kalau menurut saya struktur bagaimana birokrasi kita itu bekerja jadi semua yang kita bicarakan bagus-bagus di atas begitu sampai ke bawah itu semuanya bubar ya ambiar gitu istilah anak muda jadi kadang jadi saya merenung ya waktu itu lalu apa gunanya ya selapa ini kita bicara tentang cara memilah sampah lalu kita mengajarkan orang untuk memilah-milah sampah lalu apa panjang deh pokoknya urusannya tapi di lapangan yang kerja orang-orang yang tidak punya pendidikan dan mereka mereka memang tidak mereka bilang enggak kami cuma direkrut aja bu untuk dua minggu nanti berikutnya lain lagi berikutnya lain lagi jadi mereka bekerja hanya untuk ya mereka hanya bekerja untuk memenuhi apa ya hidupnya dan biasanya juga saya bukannya seuzon ya apa ya ya kadang-kadang kan orang-orang di lapangan itu kan cari gampangnya saja mereka juga tidak mau pusing-pusing apakah orang itu mengerti tentang sampah atau tidak ini loh problem yang paling-paling real dalam masyarakat kita tapi mungkin tidak semuanya mungkin di daerah lain tapi yang saya bicarakan ini hanya di daerah saya karena itu yang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri jadi saya bisa memberikan testimoni dan sekarang boleh siapapun boleh datang ke daerah Matraman ini Matraman loh ya kecamatan yang satu kami satu-satu kecamatan dengan dengan istana loh ya dengan istana merdeka Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta Pusat loh ya jadi bayangkan saya bukan berada di daerah saya ini satu daerah dengan apa namanya dengan dengan istana Pusat Pemerintahan Indonesia gitu nah problemnya itu adalah pada implementasi kebijakan di tingkat bawah itu yang buat saya yang paling-paling paling-paling krusial ya untuk kita bicarakan betul Bu tapi maksudnya ini kan sesuatu yang udah sering kita dengar mungkin ada pandangan dari Prof. Gusta dan Prof. Philips adalah kalau memang terjadi gap tadi atau tidak terimplementasi dengan baik ini sebetulnya ada skrup yang rusak di mana ya yang gak kepasang di mana ditentu di tingkat yang di atas dalam hal apakah memang kalau bekerja manusia sekarang itu seperti robot misalnya kita pejabat A di bidang A yaudah kita kerja-kerjaan itu aja gitu ya saya tidak boleh berburuk sangka banyak juga yang baik-baik tapi ini suatu ini harus ada suatu platform ada satu tataran yang mesti diubah begitu juga untuk rekrutmen sebagai regulator sebagai penyelenggara negara maksud saya itu adalah kita udah banyak rumah ibadah kita banyak alim ulama kita udah ada pelajaran agama bahkan di kurikulum nasional kita jangan salah negara lain ada gak punya kurikulum pelajaran agama loh ya nah sekarang mengapa hal-hal yang basic saja bisa tidak terimplementasi apa yang salah apakah nanti kalau saya tarik ke orang kesehatan jangan-jangan dikurang gizi semua jadi otaknya hang jadi itu gak bisa mencerna itu kalau saya bawa ke organik saya gak mau bawa ke sana dulu wabun kemungkinan juga ada tapi saya ingin mengatakan apakah satu sistem yang salah untuk teman-teman dari kaum agamawan untuk tadi ada suatu dikotomi antara sains dan agama sehingga itu masalahnya Mbak Nila kalau dalam agama saya yakin ya mayoritas pemuka agama itu tidak menganggap tidak menganggap isu lingkungan itu sebagai bagian dari dari masalah agama itu problem jadi mereka gak paham bahwa ini loh ketika kita bicara agama itu adalah kita bicara tentang lingkungan umumnya kalau kita belajar tentang agama kita belajar tentang ritus tentang ritual jadi orang ritualnya itu dimana-mana jadi kesalahan individualnya itu terbangun kesalahan sosialnya menurut saya ini ini sama sekali gak terbangun karena lingkungan itu bukan sesuatu gak gak difikirkan meskipun mereka juga belajar tentang pentingnya air bersih syarat-syaratnya berwudu itu dengan air bersih tapi kok gak nyambung kalau kamu memang beribadah itu membutuhkan air bersih berarti kamu wajib dong karena segala sesuatu yang harus sesuatu itu artinya semua kondisi yang mengharuskan kita memilikinya berarti kita wajib memeliharanya tapi itu gak nyambung ke sana loh nah ini berarti kaitannya sama pendidikan para santri bagaimana pendidikan agama ya silahkan Prof. Philip siapkan Pak di unmute Pak Prof. Edwin mungkin saya Prof. Edwin dulu silahkan saya sudah menyalahkan yang sudah disampaikan jadi saya melihatnya Pak hubungan antara agama dan sain itu pada dasarnya sain itu bisa memilah kembali atau merangkai apa yang sudah terjadi di alam ini itu kan begitu jadi ada forensik lah termasuk forensik dari apa tuban iklim juga ada dari es yang ada di puncak-puncak gunung di kutub yang ada di laut semuanya bisa disidikin lagi nah itu kan sebenarnya memberi kita pengetahuan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini jejak apapun yang sudah kita lakukan akan meninggalkan jejak akan meninggalkan apa namanya tanda-tandanya apa yang kita lakukan kebaikan atau keburukan nah hal seperti itu saya rasa perlu ditanamkan pada para religius tadi religius leader tadi kalau saya melihat begitu saya bukan menyalahkan apa yang sudah cara berpikir yang lain tapi kalau saya melihatnya bahwa apa yang terjadi di dunia ini terjadi karena kita tuh agama itu mengajarkan juga kayak agama saya mengajarkan kalau orang sudah meninggal nanti suruh mempertanggungjawabkan apa yang kamu telah lakukan bahkan katanya tangan kamu mulut kamu lidah semuanya tuh akan bersaksi sama apa yang telah kamu lakukan dalam hidup kamu nah termasuk menjaga alam ini jadi sebenarnya itu kita perlu ajarkan pada religious leader itu dan itu akan ke bawah jadi orang gak akan sembarangan meninggalkan bahwa kalau kita melakukan sesuatu bukan hanya ada yang melihat kita bukan hanya itu tapi ya kita tinggalkan itu berbekas pada apa yang di alam ini itu kalau saya punya pelajaran begitu dan mudah-mudahan Prof Edwin bisa menyampaikannya itu ke para religious leaders masalah forensik tadi jejak itu mungkin tidak disadari oleh mungkin belum tidak dipelajari juga mungkin kurang bahwa jejak itu gak bisa di gak bisa dihilangkan apa yang kita udah kerjakan di bumi ini begitu kan Prof secara sains ya jadi itu mungkin yang harus Prof Edwin menjembatani jadi jangan cuma nanti ambil dari kata-kata mana tapi justru secara sains memang terbukti bahwa jejak perilaku manusia terhadap buminya itu gak bisa dihapus loh nah saya berharap banget Prof Edwin bisa menjembatani silahkan Prof Philip mungkin ya terima kasih saya kira kita sebagai agamawan harusnya menjadi bagian dari mengajarkan atau menyadarkan masyarakat tentang isu lingkungan ini jadi paling tidak kita usahakan jadi manusia yang punya hati dan taat pada ajaran agama karena ajaran agama itu gak merusak lingkungan agama apapun sama sebetulnya nah kalau manusia yang dapat mengendalikan diri sendiri itu bagus kalau manusia yang tidak bisa mengajak yang lain tapi paling tidak dia bisa mengajak sekeluarganya dia kalau manusia itu tidak bisa merawat kelestarian lingkungan paling tidak dia tidak merusak paling tidak ya itu yang yang saya pikir sebagai manusia yang mungkin bisa diandalkan untuk ke depan paling tidak harus memenuhi kriteria seperti itu saya pernah kena badai salju bersama Bu Musda itu kita kejebak kalau gak salah waktu itu saya lupa tahunnya berapa berapa tahun yang lalu di Amsterdam ya Bu ya nah itu sudah dapat approval dari beliau itu salah satu jadi kita pernah merasakan kalau mengenai pemilahan sampah saya tinggal di Surabaya saya melihat Surabaya itu tamannya bagus-bagus tong sampahnya juga bagus-bagus tapi saya pernah satu saat saya nemukan tong sampah yang sangat bagus itu sudah dua warna jadi yang organik dan yang tidak itu sudah dipisah jadi tutupnya juga dua tapi bodinya satu jadi kalau dia buang sampah Anda buang dari lubang yang sebelah mana pun turun ke bawah jadi satu saya sangat sayang waktu itu gak saya foto itu luar biasa itu itu bukan petugasnya tapi yang desain jadi banyak sekali sebetulnya peraturan pemerintah yang tidak pas ya umpama kalau di lapangan kita bisa lihat petugas itu nyapu jalan raya disapu daun-daun dikumpulkan jadi satu tanah-tanah sudah dikumpulkan jadi satu kemudian dia membuka tutup saringan got itu semua dimasukkan ke dalam ditutup lagi selesai itu kan luar biasa kan gitu nah di Surabaya kita lagi rajin membangun gorong-gorong gorong-gorong itu menutupi sungai yang ada diatasnya bisa untuk jalan masalahnya adalah sungai yang terbuka itu pun gak mampu merawatnya kalau dibikin gorong-gorong gimana biaya dan keseriusan dan kesinambungan untuk merawatnya itu sungguh jadi pertanyaan besar jadi boleh dikatakan saat ini ditoto semua jadi bagus sekali indah tapi meninggalkan bom waktu untuk kemudian hari karena jelas-jelas kita gak mampu merawatnya kok sungai yang terbuka aja gak bisa kok gak bisa dikerok gak bisa diapa kita bisanya meninggikan jalan jalan selalu ditinggikan rumah-rumah jadi tenggelam itu urusan belakang itu yang dilakukan oleh pemerintah nah sementara di dalam lingkungan kita di dalam biara dan sebagainya kita ada beberapa tindakan untuk mesosialisasikan apa itu mengenai merawat lingkungan contoh kita makan itu diwajibkan piring itu itu harus kosong ini bukan baru diadakan ini udah hampir 20 tahun kita jalankan piring itu kosong jadi janganlah ambil makanan berlebihan kemudian tidak dimakan jadi piring itu harus kosong kita mengajarkan bahwa betapa sulitnya petani menghadirkan setiap butir nasi di piring kita itu itu menjadi ajaran pokok dan tetap di biara-biara kita kemudian kita ajarkan mereka sampai itu harus dikumpulkan jadi tidak boleh kita cerita mengenai di tempat ibadah kemudian pinggir-pinggir banyak tumpukan atau kita melakukan suatu kegiatan di luar tempat ibadah setelah lakukan kegiatan ada petugas khusus yang membersihkan semua sampah jadi setelah kegiatan selesai tempatnya clear bersih lagi itu bukan disapu atau apa sambil acara berlangsung itu ada petugas yang memunguti dia bawa tas kresek hitam untuk memunguti sampah-sampah itu kalau kelihatan tapi kebanyakan yang ikut juga tidak membuang sampah sampahnya ditaruh di tas kita sendiri dibawa pulang kemudian dipilah yang plastik dipilah sendiri kalau di rumah rumah saya dan beberapa rekan-rekan saya lakukan ini sampah yang plastik sekalipun plastiknya itu kecil kita sisikan semua kita sisikan kita compact supaya jadi ringkas kita pilahkan plastik itu kalau tidak mampu pilahkan plastik paling tidak yang plastik jadi satu di compactkan sampai yang organik itu dipungut oleh tukang sampah setiap hari yang plastik setelah dapat sekian karung kita berikan kepada orang yang memungut atau tukang sapu atau apa mereka dibawa ke tempat penjualan sudah ready jadi duit langsung jadi mereka dengan senang hati kalau dikasih itu mereka bawa ke tukang plastik ini paling tidak menghindari plastik itu sampai di tempat TPA dibuang dijadikan satu lagi paling tidak itu upaya pribadi kita itu yang kita lakukan jadi sebetulnya apa yang bisa dilakukan itu cukup banyak kalau kita niat umpama di Viara itu selalu kita dengungkan vegetarian tapi kalau Anda tidak bisa vegetarian tetap makan daging kurangilah makan daging sapi kenapa kok daging sapi daging sapi itu menghasilkan gas buang yang luar biasa besarnya itu bahkan diceritakan lebih banyak daripada pembuangan gas buang daripada kendaraan kemudian sapi itu memakan rumput dalam seumur hidupnya makan rumput itu seberapa banyak menghabiskan lahan hijau menghabiskan tanaman hijau untuk tanaman itu bisa hijau itu berapa air yang digunakan jadi sebetulnya itu sesuatu yang luar biasa hanya urusan sapi gitu aja itu sebabnya kenapa dunia barat sekarang banyak riset untuk bagaimana bikin daging sapi sintetis yang rasanya persis dengan daging proteinnya sama itu sudah mulai dijual di Amerika di supermarket mulai dijual di UK itu ada baru dua negara yang jual yang lainnya belum tapi sekalipun kita melihat negara barat mendengungkan keperdulian pada lingkungan karena kita ada organisasi lingkungan juga dibantu oleh beberapa negara Eropa termasuk Norwegia yang disebut oleh Prof. Edwin tadi kita ke Jerman baru menjelang pandemi saya masih di Jerman saya melihat ada industri yang dia membuat wastewater treatment jadi selama ini wastewaternya dibuang ke sungai setelah dia bikin wastewater treatment dia sombong tunjukkan kepada saya bahwa kita bersihkan river katanya karena air yang dibuang itu lebih bersih daripada air intake-nya dia tapi saya anggap itu ngomong kosong itu mereka bujuk-bujukan kalau air yang dipakai untuk industri-nya dia itu dia ambil dari sungai padahal air yang dibuang itu lebih bersih lagi kenapa apa air yang dibersih tidak mereka pakai sendiri demikian juga kalau kita ke negara maju New York kita lihat setiap keluarga setiap tempat itu jumlah sampah volume sampahnya itu luar biasa menakutkan setiap keluarga kalau di Jerman itu banyak sekali kalau satu keluarga rata-rata itu dua sak karena mereka bangunan di Jerman banyak tempat sampahnya di bawah tanah nah lubangnya itu ada di trotoar sehingga kalau tukang sampah itu datang punya kaitan dia buka tutup dari bawah dia mancing dua karung besar sampah kemudian ditutup kembali itu dimasukkan kendaraan untuk dipres gitu mereka juga tidak memilahkan yang mana yang plastik mana yang tidak semua dipres pokoknya jadi satu itu sampai 2019 masih saya lihat seperti itu artinya sebetulnya banyak ketidakperdulian akan lingkungan beberapa negara barat yang sewenang-wenang dia mau menghabiskan resources di negara yang under developing country dan sebagainya tapi jangan lupa bahwa apapun yang terjadi di sebelah mana dari dunia itu dampaknya tetap mengglobal tetap jadi satu sebetulnya enggak berarti di sini kotor kemudian di tempatnya akan enak-enak enggak seperti itu kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan mungkin jadi sebetulnya itu memang panjang dan kompleks tapi tujuan membuat acara ini adalah justru mensimplify memang enggak boleh semua juga disimplify tapi rasanya kita tetap harus membuat suatu membuat suatu benang merah dari pertemuan kita kali ini walaupun karena waktu itu sebenarnya ada pertanyaan yang menarik tapi romong anda yang sudah jalan tapi saya tetap bicara saya baca ini ya pertanyaan ini saya menarik saya rasa cocok banget tadi Prof Edwin juga ada bilang kaitannya mau populasi manusia ya Prof ya ini dari Carolina Cynthia izin bertanya saya meyakini saat ini banyak populasi manusia karena kita sudah overpopulasi dan termasuk penyebab semakin rusaknya alam karena sumber daya alam yang dibutuhkan tadi dengan ketersediaan tidak sesuai apakah kita sebagai manusia perlu melakukan pengurangan populasi yang sebenarnya sudah dikerjakan dulu ya seperti mengurangi kelahiran yang mana hal itu mungkin bertentangan dengan beberapa nilai agama ini sebenarnya romong anda yang sudah jalan ya tapi mungkin ada sekilas mungkin bisa kasih dalam satu menit nih komentarnya apa karena kita ada BKKBN kita pernah cukup sukses dengan program KB kita sebetulnya ya saya waktu masih muda mengalaminya loh makanya anak saya cuma dua gitu loh istilahnya karena saya patuh gitu pada peraturan pada saat itu ya waktu saya masih muda tuh nah sebenarnya saya tahu di Cina malah cuma satu yang orang bilang itu melanggar hak azazi manusia ya sebagian besar orang bilang tapi mereka memang anaknya cuma satu tapi ini bagaimana nomor satu saya ke Prof Edwin dulu kenapa? ini kaitannya sama populasi tadi kita lihat grafiknya tapi kalau disana pertanyaannya bertentangan gak dengan beberapa nilai agama Prof Edwin mungkin 30 detik Prof komentarnya apa Prof dengan populasi? overpopulasi? saya bilang populasi itu masalah tapi itu adalah challenge tapi tadi sudah diangkat oleh dari pendekatan dari religius yang lain bahwa sebenarnya kita itu tadi juga Ibu Ustajah juga mengangkat sebenarnya kita tuh gimana kita hanya mendapatkan yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan jadi sebenarnya Maharmagandi bilang begitu kita membutuhkan satu dunia ini bersama-sama tapi kita tidak menginginkan 12 dunia lagi karena tidak cukup itu tuh karena keinginkan kita tuh pasti gak ada batasnya jadi makanya tadi masalah masalah apa perubahan iklim ini kalau tadi barusan dibilang apa yang terjadi pada satu negara akan terjadi pada negara lain jadi sebenarnya masalah common but differentiated responsibility jadi responsibility-nya berbeda-beda tapi semua itu membutuhkan negara maju, negara kere negara apa teknologi tinggi, negara rendah jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesadaran bersama bahwa kita saling membutuhkan jadi kayak sekarang misalnya teknologi transfer orang negara maju bilang gak bisa aku yang bikin jadi aku yang jual aku segala macam bahwanya masalah kapitalisme masalah acipta dan sebagainya kan ini masalah-masalah yang seperti sekarang ini covid ini bahwa semua negara di dunia ini membutuhkan agar covid itu hilang dari bukan dunia tapi membutuhkan partisipasi semua pihak gak bisa kita bilang negara kayak India nanti dululah atau China nanti dululah gak bisa begitu sama juga perubahan iklim ini jadi gak ada no one left behind itu tidak ada tidak mungkin jadi yang itulah yang kita butuhkan kesadaran bersama itu terima kasih termasuk yang overpopulasi ya Prof sebenarnya itu antara lain jawabannya termasuk overpopulasi itu masalah tadi kesadaran karena saya tahu di beberapa kepercayaan atau apa itu dikatakan kita tidak boleh menolak kita tidak bisa mengatur masalah tadi kelahiran dan sebagainya tadi masalah tadi Prof Epi udah singgung sebetulnya antara lain juga mengenai tadi apa yang kita butuh sama apa yang kita ingin itu kan harusnya ya kalau kita semua hanya mengutamakan apa yang kita ingin sebenarnya kita sebenarnya gak butuh itu gitu ya Prof ya oke untuk Bu Musdah mungkin ada komentar nih masalah pertanyaannya dari Mbak Carolina Sintia overpopulasi mengurangi kelahiran bertentangan dengan beberapa nilai agama oke singkat aja karena ini waktunya sudah sangat sempit jadi begini dulu waktu jaman order baru kita betul-betul sukses ya dengan program keluarga berencana masalahnya waktu itu pendekatannya itu adalah menggunakan pendekatan yang represif kita juga gak suka ya pendekatan yang represif lalu kemudian yang diwajibkan untuk apa ya menggunakan kontrasepsi cuma perempuan kan padahal kan sebetulnya kan laki-laki lebih aman menggunakan kontrasepsi kenapa karena organ-organ reproduksi laki-laki kan lebih apa ya lebih simple gak rumit seperti perempuan jadi mestinya kalau apa namanya kita ingin membangun kesuksesan keluarga berencana adalah mengikut sertakan para lelaki untuk menjadi aksektor KB bukan hanya perempuan dan perempuan kemarin itu banyak yang dipaksakan karena itu juga buat saya buat saya itu adalah merendahkan martabat perempuan dan melanggar HAM tetapi sekarang penting sekali kita memperkuat literasi populasi ini juga penting kenapa karena kalau dalam Islam itu yang saya pelajari Mbak Nila itu gak ada larangan karena bayangkannya ada satu ayat di dalam Al-Quran itu bunyinya saya heran ayat ini kok gak banyak yang disampaikan di forum-forum majlis talim padahal ayat itu bunyinya artinya gini ya hendaklah kalian waspada dengan kelahiran generasi yang lemah coba bayangin jadi zuriyatan di apa itu generasi yang lemah lemah apanya nah itu interpretasinya luas lemah akhidahnya lemah fisiknya lemah gizinya ya lemah pendidikannya jadi mestinya tuh kalau baca satu ayat itu aja buat saya itu bener-bener karena bukan apa ya bukan apa karena kita sebagai manusia nih kita nih bukan hewan ya sebagai manusia yang kalau dalam Islam itu kita disebut disebutkan adalah makhluk yang punya dignity dalam bahasa Al-Quran itu adalah karamatul insan ya jadi kita ini beda nih dengan makhluk-makhluk lain karena itu kamu terus mampu memanage gitu loh manage karena kamu kan khalifah manager mesti kamu mampu memanage kehidupanmu kalau kamu lihat jangan egois sekali lagi jangan egois jangan serakah tapi masalahnya nih Mbak Nila setelah Orde Baru tumbang kita lihat kan bahwa space republik kita ini dipenuhi dengan pandangan-pandangan fundamentalisme salah satu pandangan fundamentalisme itu adalah kembali mengajarkan beranaklah yang banyak supaya itu menjadi apa nah pandangan-pandangan yang seperti ini yang mengkhawatirkan dan ini betul-betul mengganggu semua program-program yang sudah kita capai di masa lalu saya seringkali loh diundang oleh BKKBN untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat yang gak percaya yang memandang KB itu haram padahal-kadang saya pikir kok kita kembali lagi ke masa-masa menurut saya masa-masa jahiliya karena saya pikir Nabi aja gak seperti itu karena itu mari kita memperkuat kembali literasi agama untuk kemudian kita memperkuat literasi lingkungan sehingga kita betul-betul menjadi makhluk yang bermanfaat menjadi rahmatan lil'alamin makasih Bu Musdah jelas banget dari Prof. Philips terakhir Prof kayaknya sudah sudah ini sudah sangat jelas jadinya silahkan Prof sudah sangat jelas sebetulnya saya kira itu juga salah satu masalah khususnya di teman-teman kita yang beragama Islam itu memang ada masalah seperti itu sebelum pandemi 2019 saya juga kunjungi Provinsi Xinjiang di China di tempatnya suku Wibur berada bersama beberapa pimpinan dari partai politik di Indonesia di situ kita lihat dengan mata sendiri bahwa apa itu kebijakan kebijaksanaan pemerintah bahwa satu keluarga satu anak itu mereka tidak meliputkan kepada muslim yang ada yang suku Wigur di Xinjiang itu jadi suku Wigur bebas untuk ada berapa anak pun silahkan itu yang satu-satunya tempat di seluruh China yang bebas yang boleh punya anak banyak saya ke Afrika kita lihat di Afrika itu rata-rata kita waktu itu ke Afrika ke Nairobi bicara mengenai keluarga berencana tapi penyelenggaranya di Afrika dan di Nairobi di Kenya itu kita lihat di sana tanya delegasi sana satu keluarga rata-rata berapa anak di sini ya kalau sedikit ya empat kalau banyak ya enam katanya itu yang terjadi dan ada satu apa ya pernah ada satu kali ada sebuah uji coba oleh sebuah riset center saya lupa namanya mereka mengumpulkan mereka bikin satu kotak yang cukup besar kemudian memasukkan tikus kemudian dipantau kehidupan tikus itu jadi hubungan sosial tikus-tikus itu seperti apa ketika kotak itu besar makanan cukup tikus-tikus itu damai tidak ada masalah kemudian ditambah makanan tetap cukup dengan catatan makanan tetap cukup jadi kalau tikusnya dua ya dikasih makanan untuk dua tikusnya lebih banyak ya makanan lebih banyak ketika mencapai titik tertentu tikus-tikus itu tiba-tiba walaupun makanannya banyak sekali dan gak habis dimakan tapi tikus-tikus itu berubah sifatnya mendadak jadi beringas jadi agresif menyerang yang lain itu yang terjadi apakah itu juga terjadi di manusia itu yang dipertanyakan apakah kepadatan penduduk populasi yang meningkat itu juga menghidupkan prasara perilaku yang kurang bagus itu dari manusia karena kalau satu manusia kita duduk di rumah diem aja nggak ikut ambil sesuatu yang bukan punya kita ya aman-aman aja 10 orang aman-aman aja tapi kalau ada satu orang dia kemudian ke toko dia menghabiskan dibeli semua beras yang di toko itu yang lainnya tentu aja panik jadinya ikut-ikutan borong beras gitu jadi mengambil yang bukan bagiannya mengakibatkan situasi jadi kacau dan tidak terkendali mungkin itu aja dari saya sedikit karena waktunya baik Prof tapi itu menarik sekali itu menarik sekali Prof Akwir silahkan kalau menurut saya saya kan orang Islam saya berpandangkan sebenarnya Islam itu menganjurkan KB sebenarnya karena ada satu ayat bilang kita seorang ibu itu mempunyai kewajiban untuk menyapih anaknya setelah dua tahun menyusui jadi setelah dua tahun menyusui jadi sebenarnya minimal KB jarak kalau dua tahun menyusui tambah hamil sembilan bulan kan hampir tiga tahun memang anaknya juga dipisahkan tiga tahun tiga tahun tapi bukan kita punya banyak anak boleh minimal Islam itu mengajarkan supaya kita mengasih jarak untuk anak untuk KB salah satu misi KB juga begitu dan ini jarang disampaikan pada orang-orang padahal semua orang sudah tahu kita suruh menyapih anak itu sampai dua tahun ini kesehatan loh Prof sebenarnya tadi itu bicara sangat kesehatan benar Prof tapi tadi kembali bayangin cukup lengkap dan seneng banget tapi karena waktu tapi kembali lagi adalah saya tidak membuat kesimpulan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari masing-masing narasumber dapat terekam dengan baik di teman-teman dan kalau ada yang lupa-lupa nanti rekaman dari acara ini dapat dilihat satu minggu lagi di Youtube karena tentu keinginan dari acara-acara yang kami buat ini tentu bersama-sama dengan dulu Lipi ya sekarang Berintu adalah sebenarnya ada satu maksud ini mungkin saya mau tayangkan sebentar ada maksud harian ini saja kita menjembatani sains dan agama yang harusnya sebenarnya nggak usah dijembatani memang di agama juga ada tentang sains kan ya jadi semuanya itu ada tapi tadi juga ada butir-butir yang disampaikan Prof. Phillips Romo Andang bahwa kita itu hidup sekarang bukan nanti di akhirat terus jejak forensik dari Prof. Edwin dari Prof. Phillips juga mengatakan bahwa hal yang tadi yang sederhana masalah karma karma itu ada jadi sebenarnya itu nyambung dengan forensik tadi loh sebenarnya dan Prof. Musdah menutupnya dengan ya literasi lingkungan itu harusnya satu masuk embedded sebenarnya di dalam pendidikan kita sedini mungkin jadi very early education dan pendidikan agama untuk kita lihat lagi bahwa ini harus berkontribusi untuk kebaikan bukan kebaikan manusia saja kebaikan alam semesta nah saya rasa mungkin itu tapi izinkan saya tunjukkan satu saja terakhir untuk mengingatkan kita semua bahwa saya menganggap bahwa walaupun dia anak kecil Greta walaupun dia anak kecil tapi disini ada kata-kata yang menarik sekali yang dibutuhkan adalah solidaritas kita sudah melakukan solidaritas hari ini loh mempertemukan ilmuwan dan agamawan ya science dan common sense sebenarnya ini yang mungkin bisa mudah-mudahan melewati masa krisis kita ini ya dan tentu peran keterlibatan kita semua itu sangat-sangat dibutuhkan ya walaupun saya orang kesehatan tadi Bu Musda ketahui saya saya lebih banyak mungkin di sampah atau di lingkungan tapi karena saya cuma merasakan ya kita punya dua badan kita punya dua rumah satu badan kita sendiri yang kita harus rawat body, mind, soul kita tapi ada satu lagi rumah kita yaitu bumi kita karena kita ditaruhnya di bumi bukan di Mars jadi kita jangan menjadi masalah menjadi solusi mungkin ini yang bisa kita ingin sampaikan dan kami ingin sekali generasi umur Indonesia itu menjadi citizen science menjadi para penjaga bumi kita jadi ya mudah-mudahan kita masih punya wajah ini ya Bapak Ibu semua yaitu pasti enggak anak-anak kita merasakan kotanya desanya seperti ini sejuk ya airnya bersih sungainya enggak kayak citarum ya sampai perlu TNI untuk membersihkan itu ulah kita semua loh citarum kita menzolimi binatang-binatang yang ada di sungai citarum ini kita masih bisa enggak untuk anak cucu kita dan karena itu saya tutup dengan ucapan terima kasih betul-betul atas kehadiran Bapak Ibu para narasumber semoga apa yang kita diskusikan sore ini bermanfaat dan tentunya membuat kita setelah ini tetap jatuh cinta lagi dengan bumi kita karena dia adalah rumah kita yang kedua sebenarnya setelah badan kita terima kasih sekali lagi Prof. Edwin Prof. Filip Bu Musdah dan tentu Romo Andang mudah-mudahan dengar nanti di Youtube ya dan kita ketemu lagi mudah-mudahan di acara berikutnya jangan bosen-bosen dengan mata cinta dan BRIN untuk berbagi ilmunya bagi kita semua terima kasih salam selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Badan Riset dan Inovasi Nasional sinergis dalam sebuah orkestrasi dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan nasional dan penghela dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia terdapat tujuh kedeputian didukung berbagai bidang organisasi riset dan memiliki lebih dari 70 pusat riset dan pusat pendukung melalui tiga arahan konsolidasi sumber daya IPTEC menciptakan ekosistem riset dan fondasi ekonomi berbasis riset BRIN hadir untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia baik dalam pengembangan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kebijakan dan kemanfaatan bagi umat manusia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati